Geger Dunia Persilatan Jilid 12 Mungkin sejak saat itu takkan bertemu padaku lagi, dengan sendirinya ia takkan pulang ke negerinya pula. Ketika Leng Hang datang memperkenalkan diri ke rumah Kang Hei Tian, ia membawa sepucuk surat yang ditulis sendiri oleh ibunya, Au Yang Wan. Surat itu bernadakan kata-kata ayap Tiong Xiao dan ditanda tangani juga olehnya. Yang penting ialah memberitahu kepada Kang Hei Tian bahwa ia, Yap Tiong Xiao, keluar negeri, tetapi Leng Hang mengatakan bahwa surat itu ditulis pada 5 tahun yang lalu, ini tak sesuai dengan keterangan Tiong Xiang Hu. Tentulah Yap Tiong Xiao tahu bahwa adiknya masih berusaha mencarinya, maka ia lantas menyingkir keluar negeri, pikir Kang Hei Tian. Kemudian ia bertanya, apakah Tiong Xiao ingat betul bahwa waktu berjumpa dengan Yap Tiong Xiao itu pada 10 tahun yang lalu? Tiong Xiang Hu menghitung-hitung jarinya, tertawa, kira-kira begitu, tapi sebenarnya yang tepat ialah 11 tahun? Pikir Kang Hei Tian dengan agak ragu, apakah setelah berjumpa dengan Tiong Xiang Hu itu ia tunda keberangkatannya ke luar negeri sampai 5 tahun lagi? Dan Leng Hang setahun yang lalu baru datang ke rumah Kang Hei Tian, demikian Kang Hei Tian menimang-nimang. Tiba-tiba Tiong Xiang Hu berkata pula, bukankah murid pewarismu itu tahun ini berumur 23 tahun? Ku ingat waktu berjumpa dengan mereka adalah pada bulan 8, karena suka dengan putranya, ku tanyakan juga tentang umur anak itu. Kata Yap Tiong Xiao, putranya berumur 12 tahun, rasanya daya ingatanku masih cukup kuat. Kembali Kang Hei Tian menimang, pikirnya, entah bila mana surat itu ditulis? Tetapi ku tahu Yap Tiong Xiao itu seorang yang cekat bekerja, apa yang dikatakan tentu segera dilakukan. Tak mungkin setelah berkata kepada Tiong Xiang Hu, ia menunda keberangkatannya sampai 5 tahun, tetapi mengapa Leng Hang mengatakan waktunya Seng Ayah menulis surat itu lebih lambat 5 tahun? Juga Tiong Xiang Hu tak luput dari keheranan, pikirnya, mengapa Kang Hei Tian begitu berbelit menanyakan tentang waktunya aku bertemu dengan Yap Tiong Xiao, mengapa ia meminta keterangan yang tepat? Apakah selama 3 hari pesiar di Gunung Kunlun Barat itu to aku akrab sekali dengan anak itu? Kembali Kang Hei Tian mengajukan pertanyaan. Tiong Xiang Hu tertawa, meskipun kala itu muridmu baru berumur 12 tahun, tetapi ia pintar sekali. Bukan saja menemani aku bermain, bahkan ia minta pelajaran padaku. Apa saja yang Tiong Heng ajarkan padanya waktu 3 hari tak banyak. Aku hanya memberinya pelajaran ilmu Xiao Kim Najiu, tetapi pelajaran itu cukup. Rumit, terdiri dari 27 jurus dan 81 perubahan. Sungguh cerdik betul anak itu, dalam waktu 3 hari saja ia sudah paham, sahut Tiong Xiang Hu. Setelah berhenti sejenak, Tiong Xiang Hu melanjutkan berkata, melihat kecerdikannya, kala itu aku bergurau kepadanya, begini cepat kau belajar silat, kelak kalau besar tentu akan hebat sekali. 10 tahun kemudian mungkin kau dapat menantang aku. Eh, tak kukira 11 tahun kemudian, muridmu itu benar-benar menantang aku berkelahi. Sayang aku tadi tak mengenalnya, begitu pun dia. Bukankah lucu, hahaha. Tetapi Kang Heng Tian tak tertawa. Mulailah ia merasakan sesuatu yang tak beres, kecurigaannya mulai menebal, tetapi ia belum berani memastikan kalau keponakannya itu palsu. Sebaliknya karena mengira Kang Heng Tian menyesali sikap muridnya, buru-buru Tiong Xiang Hu berseru, ah, mungkin memang benar-benar ia lupa padaku atau mungkin karena sikapku itu hendak menantang kau berkelahi, maka demi membela perguruannya, ia memperlakukan aku sebagai seorang musuh, tak mau mengingat peristiwa lama lagi, tetapi, ah, hal itu hanyalah urusan kecil. Janganlah kau memarahinya nanti. Aku takkan memarahinya, melainkan hendak bertanya saja, kata Kang Heng Tian. Akhirnya Tioq Xiang Hu minta diri, setelah saling berjabatan tangan, Tioq Xiang Hu mengajak anak buahnya turun gunung. Sedang Kang Heng Tian masih termenung-menung memikirkan peristiwa lenghong, pikirnya, mengapa Hang Ti tak mengatakan hal itu kepadaku? Jika menyangkut orang biasa, itu sih tak mengapa, tapi Tioq Xiang Hu bukan tokoh sembarangan. Perjumpaannya dengan suami istri Ap Tiong Xiao bukanlah suatu hal yang biasa, mengapa Leng Hang tak pernah mengatakan hal itu? Hal inilah yang membingungkan pikiran Kang Heng Tian. Selama ini Kang Heng Tian hanya mempunyai kesempatan setengah tahun berdampingan dengan Leng Hang. Siang hari menempuh perjalanan, jika senggang atau pada malam hari barulah Kang Heng Tian memberi pelajaran pada murid-muridnya. Diam-diam timbul pertanyaan pada hari jago itu, mungkin karena giat belajar sehingga Leng Hang lupa mengatakan peristiwa itu, tetapi ia bentah sendiri anggapan itu. Karena Tioq Xiang Hu seorang tokoh sakti, jika Leng Hang pernah menerima pelajaran ilmu Xiao Kim Najiu darinya, tentulah ia harus mengatakan hal itu kepada gurunya, agar sengguru dapat mengerti keadaannya. Makin memikirkan makin tebal kecurigaan Kang Heng Tian. Ya, peristiwa Ho Asan itu juga sebuah teka teki. Apakah asal lusul Leng Hang itu benar-benar mencurigakan pikirnya? Tengah ia terbenam dalam rendungannya, tiba-tiba terdengar derap kaki orang mendatangi. Ketika mengangkat kepala, tahu-tahu istrinya, Kok Tiong Lian, sudah berada di samping. Tertawalah nyonya itu, apakah Tioq Lo Chiampu sudah pergi? Rupanya kau tengah memikirkan sesuatu? Karena menunggu seng suami sampai sekian lama tak kembali, Kok Tiong Lian segera mencarinya? Ah, tak apa-apa. Apakah para tetamu sudah menuju ke biara Yok Ong Biokeng Heng Tian balas pertanyaan? Sudah diatur beres semua. Kali ini untung kau datang tepat pada waktunya sehingga dapat menolong pertumpahan darah. Meskipun diara Ho An Lik An hancur beberapa ruangannya, tapi dengan gotong royong, kini sedang diperbaiki. Apakah sekarang kau sudah senggang? Apakah kau tak ingin bercakap-cakap dengan Leng Hang? Tanya Kok Tiong Lian. Nanti saja, mari kita omong-omong tentang urusan rumah tangga dulu. Ah, tempo berjalan cepat sekali, sudah setahun lamanya kita tak berjumpa. Apakah kau mempunyai tempo untuk bercakap-cakap dengan aku? Kata Kang Heng Tian. Berjumpa dengan seng suami sudah tentu Kok Tiong Lian girang sekali, tetapi sedih juga, tanyanya, aku telah menjanjikan untuk rapat dengan sekalian ketua-ketua partai persilatan. Sekarang masih ada waktu luang untuk makan malam bersama, bagaimana dengan keadaan Ho Asan? Mengapa ayah angkatmu memanggilmu ke Ho Asan? Wajah Kang Heng Tian menampilkan keru tebal, seolah-olah menyimpan rahasia apa-apa, namun terpaksa belum ditanyakan, katanya, lebih dulu aku ingin mendengar tentang keadaan rumah tangga kita. Hang Tit ada, Hu Ji pun ada, tetapi mengapa Hiong Ji tak kelihatan? Apakah ia belum sembuh? Ataukah suruh ia tinggal, di rumah menemani ayah? Kang Heng Tian memperlakukan sama terhadap murid-muridnya, tak ada yang lebih disayangi. Dalam kesibukan, tetap ia tidak lupa menanyakan tentang diri U Bun Hiong. Kok Tiong Lian menghala nafas, setahun sejak kepergianmu, di dalam rumah telah terjadi peristiwa yang tak menguntungkan. Peristiwa apa? Apakah Hiong Ji, dia, dia, bukan, dia sudah lama sembuh dari penyakitnya. Tetapi sekarang ku suruhnya pergi cepat kok Tiong Lian. Menyaut. Dia melanggar kesalahan apa hingga kau usir kejut Kang Hie Hiong tak kepalang. Kok Tiong Lian segera menuturkan peristiwa U Bun Hiong mencelakai Ki Sengen. Kang Hie Tian makin kaget, serunya, apa? U Tikeng telah ditangkap kawanan anjing itu dan dibawa ke kota raja? Dan Ki Sengen meninggal secara begitu mengenaskan? Aku harus menyelidiki hal itu sampai jelas. Kabarnya U Tikeng telah dimasukkan ke penjara. Pembesar yang memeriksa perkaranya, atas perintah Menteri Tai Lui Chong Kuan, memaksa U Tikeng memberitahukan tentang hasil penggarongannya selama beberapa tahun ini, karena diantaranya terdapat barang berharga dari istana, menilik besarnya perkara itu, dalam waktu singkat tentu belum putus. Memang Ki Sengen menderita luka parah, tapi belum ada bukti jelas kalau ia sudah meninggal. Pada waktu itu, istri Gateng lah yang membawa Ki Sengen pergi, kemudian Gateng datang kepadaku menceritakan peristiwa itu. Menurut keterangannya, keadaan Ki Sengen sedemikian payahnya. Hingga kemungkinan besar tiada harapan hidup lagi, tetapi belum meninggal, maka apakah ia benar mati atau masih hidup? Kita harus meminta keterangan pada suami istri Gateng. Keng Herian merenung sejenak, ujarnya, menurut keteranganmu bahwa Ki Sengen telah dicelakai orang, ku kira tentu benar. Tapi aku tak percaya kalau anak Hiong yang berbuat. Aku pun juga tak berani memastikan, hanya ketika terluka parah itu, Ki Sengen mengatakan kepada Gateng kalau Hiong Ji yang mencelakainya. Banyak prasangka yang menimpa diri anak itu. Misalnya, ia memang mempunyai dendam permusuhan dengan uti Gateng dan kuda itu juga dia yang memberinya makan pada malam hari, bukti-bukti itu tak menguntungkan dirinya. Untuk menjaga setiap kemungkinan, untuk menjaga jangan sampai orang luar menuduh aku melindungi murid, untuk menjaga jangan orang luar menganggap aku memela orang bersalah, maka terpaksa ku suruh ia pergi dari sini, Kok Tiong Lian menerangkan. Ya, ku tahu kau tentu tak dapat berbuat lain daripada begitu, aku tak menyesalimu, tetapi adakah terlintas pada pikiranmu, siapa lagi kiranya orang yang kau curigai melakukan perbuatan itu? Pertanyaan seng suami itu membuat metu Kok Tiong Lian terbelalak, jawabnya kemudian, siapa lagi? Dalam rumah kecuali aku dan Ho Ji, hanya Ubun Hiong dan Leng Hang saja. Ho Ji tak pernah berpisah dari sampingku, tak nanti ia mencelakai Ki Sengen. Apakah kau menaruh kecurigaan pada Hang Tit? Mengapa tidak sahut Kang Hei Tian? Ia baik sekali kepada Ki Sengen, obat yang ku berikan kepada Ki Sengen juga dialah yang membelikan untuknya. Sedikitpun ia tak mempunyai dendam kepada Ki Sengen, perlu apa ia mencelakainya? Dan kuda yang terkena racun itu juga Ubun Hiong yang memberi makan, Ubun Hiong sendiri sudah mengakui, sedikitpun tak ada sangkut lautnya dengan Hang Tit. Mengapa kau menjatuhkan dugaanmu kepada Hang Tit? Untuk sementara itu tak mau Kang Hei Tian memberi penjelasan, ia hanya menjawab, baiklah, karena masih ada jejak yang tak dapat kututurkan, biarlah setelah dapat ku bikin terang urusan ini baru nanti ku beritahukan padamu. Utikeng seorang tokoh yang berharga untuk dijadikan sahabat, aku harus menolongnya. Setelah rapat besar para orang gagah ini selesai, aku akan segera menuju ke kota reja untuk menolong kedua orang itu, tetapi kita berdua suami istri ini hanya berkumpul sejenak lalu harus berpisah pula. Tetapi itu suatu pekerjaan mulia yang harus kau kerjakan, aku sebagai seorang istri takkan menyesali. Hei ko, urusan dalam rumah tangga telah ku beritahukan kepadamu, sekarang giliranmu yang bercerita, mengapa ayah angkatmu memanggil? Dengan nada berat Kang Hei Tian menyahut, ayah hendak mengambil selamat berpisah selama-selamanya dengan aku. Kok Tiong Lian terkejut sekali, apa? Ayahmu, beliau, beliau telah, telah meninggalkan dunia fana ini, dia memanggil aku untuk diberi pesan-pesan. Tahun ini dia sudah berusia 80 tahun, suatu karunia hidup yang sudah cukup, aku tak menyesal dia dipanggil oleh yang kuasa, hanya yang kuragukan tentang kematiannya itu. Kalau toh sudah sampai waktunya, apalagi yang kau curi geseru kok Tiong Lian. Bukan kematiannya yang kuragukan, melainkan kata-katanya terakhir dikala ia hendak menutup metu itu yang menjadi pemikiranku. Cobalah kau dengarkan keteranganku sejelas-jelasnya, kata Kang Hei Tian yang kemudian mulai bercerita. Kiranya ayah angkat Kang Hei Tian, Hoa Tian Hang itu seorang ahli ilmu pengobatan yang luar biasa. Beberapa bulan di muka sebelum menutup metu, ia telah melakukan pemeriksaan pada dirinya sendiri. Hasilnya ia tahu bahwa ia takkan lama lagi hidup di dunia. Lahir, tua, sakit dan mati adalah tingkat keadaan yang harus dijalani oleh setiap manusia. Setiap manusia yang sudah hilang daya hidupnya, tentu akan meninggal, sekalipun diberi obat yang bagaimana mujizatnya. Hoa Tian Hang seorang yang tenang, walaupun sudah diketahui datangnya Seng Ajal, dia tetap tenang dan mempersiapkan pesan-pesannya yang terakhir. Hoa Tian Hang hanya mempunyai seorang keluarga, seorang anak perempuan, yaitu Hoa Impik yang menjadi permaisuri Raja Mazhar. Hoa Tian Hang seorang sakti yang aneh, tak senang ia dengan segala kemewahan hidup, maka tak mau ia tinggal dengan putri dan menantunya, ia lebih suka hidup mengasingkan diri di gunung Hoa San, jarak Hoa San dengan negeri Mazhar. Amat jauh sekali. Burung Raja Wali yang dipeliharanya, dua tahun yang lalu telah mati, jadi tak dapat ia menyampaikan berita kepada putrinya. Dan andai kata ada orang yang bisa disuruhnya membawa surat, putrinya itu tentu juga terlambat untuk mendampingi detik-detik terakhir Seng Ayah. Selain anak perempuannya itu, orang yang paling dekat di hati adalah Kang Hei Tian, putra angkatnya itu, maka ia segera minta tolong pada orang Kek Pang supaya menyampaikan surat kepada Kang Hei Tian, memintanya supaya lekas datang. Murid-murid Kek Pang tersebar luas di mana-mana dan mempunyai juga darapos, maka mudahlah untuk melakukan permintaan Hoa Tian Hang itu. Begitu menerima surat itu dari orang Kek Pang, bergegas aku menuju ke Hoa San. Sayang terlambat sedikit, setiba di Hoa San, keadaan ayah sudah sedemikian payahnya hingga tak dapat banyak bercakap dengan aku, tetapi rupanya beliau sudah mempersiapkan segalanya lebih dahulu. Begitu aku datang, segera ia menyerahkan buku-buku resep obat yang disimpan dalam peti kecil kepada aku, menyuruh apabila aku ada tempo supaya mengantar peti itu kepada putrinya. Idam-idamannya semasa masih hidup ialah supaya kelak ada ahli waris yang dapat meneruskan kepandayan ilmu pengobatan itu, maka beliau berpesan wanti-wanti kepada adik pik, supaya sekalipun sudah jadi permaisuri raja tapi janganlah terbenam dalam kesenangan saja, melainkan harus melanjutkan warisan kepandayan ayahnya, kata Kang Hattian. Waktu mau menutup mata, ayah teringat akan putrinya itulah sudah jamak, apa yang mencurigakan lagi Celetu Kok Tiong Lian. Selain kepada putrinya, paling akhir ia teringat juga akan seseorang. Inilah yang tak kuduga-duga, kata Kang Hattian. Siapa? Leng Hong, keponakanmu itu. Kejut juga Kok Tiong Lian mendengar hal itu, serunya, mengapa ayah angkatmu tiba-tiba teringat pada anak itu? Itulah yang ku herankan, jawab Kang Hattian. Kok Tiong Lian minta keterangan bagaimana ucapan ayah angkat suaminya. Kang Hattian termenung sejenak, ujarnya, dalam keadaan yang sadar-tak sadar itu, rupanya ayah masih mempunyai sesuatu urusan yang mengganjal hati. Tiba-tiba ia membuka mulut dan mata, kasih tahu pada menantuku bahwa ia mempunyai seorang keponakan yang bernama Yap Leng Hong. Anak itu baik dan kepandainya tak tercela, dan yang penting ia mempunyai cita-cita tinggi. Kini ia terlibat dalam permusuhan dengan antek-antek kerajaan. Hei Ji, ku harap kau dapat menemukan anak itu, karena kulihat tayah sudah sangat payah sekali, buru-buruku beritahukan kepadanya bahwa anak itu telah kutemukan bahkan sudah menjadi muridku. Seketika wajah ayah berseri girang, hanya beberapa patah kata yang diucapkan, yaitu bagus, legalah hatiku, setelah itu beliau pun menghembuskan napas yang penghabisan. Kata Kok Tiong Lian, ya, memang aneh juga. Ucapannya tentang diri Leng Hong itu memang benar, tapi mengapa ia dapat mengetahui hal itu? Itulah. Hari pertama Leng Hong datang kemari, bukankah kau pernah menanyainya? Jelas ia menjawab bahwa ia belum pernah pergi ke Hoasan berjumpa dengan ayah angkatku seru Kang Hei Tian. Sebelum Hang Tid datang kemari, memang ia sudah mendapat sedikit nama di luaran. Bahwa ayah angkatmu tak menerangkan kalau ia pernah bertemu dengan anak itu, mungkin ia hanya mendengar dari orang saja tentang asal-usul anak itu. Kang Hei Tian menggeleng, tidak, jika ayah tidak bertemu sendiri, tak nanti ia mengetahui hal itu dengan jelas. Kutahu beliau tak sembarangan memuji orang, bahkan bagaimana perangai dan cita-cita Leng Hong, ia dapat mengetahui sejelasnya, maka ku yakin beliau tentu sudah beberapa hari berkumpul dengan anak itu. Kok Tiong Lian terdiam beberapa jenak baru berkata pula, dalam hal ini memang mencurigakan, tetapi surat yang dibawanya itu tentulah bukan palsu. Jika memang ada lain ya Pleng Hong lagi, mengapa hingga kini belum datang kemari? Hang Tid pun tak nanti mempunyai nyali sebesar itu, berani turut dalam rapat besar para orang gagah. Kata Kang Hei Tian, aku pun tak berani memastikan kalau dia itu seorang palsu, oleh karena itu aku hendak mencobanya. Bagaimana Kero mencobanya? Dari Tio Siang Hu aku mendapat keterangan beberapa hal tentang diri anak itu. Dengan Kero ujian begini, tentulah dapat diketahui palsu tidaknya anak itu, kata Kang Hei Tian yang segera membisiki beberapa Kero pada istrinya. Baik, bolehlah begitu. Jangan menggunakan nada curiga kalau menanyainya, agar jangan menyinggung perasaannya, kata Kok Tiong Lian. Begitulah setelah kedua suami istri itu mendapat kesepakatan, mereka segera mencari lenghang di biara Yok Ong Bio, tetapi tak dapat berjumpa. Malah para tokoh-tokoh persilatan yang menunggu hasil pembicaraan Kang Hei Tian dengan Tio Siang Hu. Demi melihat sepasang suami istri itu datang, mereka segera mengerumuninya. Di antaranya terdapat Tai Pi Sian Su, Hoat Hoa Siang Jin, suami istri Ciong Tian dan lain-lain, mereka tergolong angkatan lebih tua dari Kang Hei Tian, terpaksa Hei Tian memberi laporan tentang pembicaraannya dengan Tio Siang Hu yang mengenai urusan menentang pemerintah Qing. Mendengar bahwa Tio Siang Hu juga bersedia untuk ikut dalam gerakan itu, girang mereka bukan kepalang. Belum merapa lama bercakap-cakap, hari pun sudah malam dan mereka lalu berkumpul untuk makan. Dalam dunia persilatan, orang menjunjung tinggi pada kedudukan tingkatan, Kang Hei Tian tak enak memanggil lenghang untuk diajak makan bersama para chiampu itu, maka walaupun dalam hati masih terlekat rencana-rencana yang dirundingkan dengan seng istri, namun terpaksa ia harus bersabar juga. Barulah setelah perjamuan malam selesai dan diseling dengan mengobrol. Kang Hei Tian mendapat kesempatan menyuruh salah seorang memanggil lenghang. Eh, apakah ada urusan penting? Kang Tai Hiap tanya pek Aing Kiat. Ah, tidak. Hanya ingin omong-omong sebentar dengan anak itu. Kapan rapat akan dibuka sahut Kang Hei Tian? Peing Kiat menerangkan bahwa rapat akan dibuka sejam lagi. Kang Hei Tian menganggap waktu itu cukup untuk melakukan penyelidikan, tetapi orang yang disuruhnya tadi tak dapat menemukan di mana lenghang berada. Hal itu menggelisahkan Kang Hei Tian sehingga dalam pembicaraan ia tak begitu bersemangat. Eh, Kang Tai Hiap benar-benar sayang sekali kepada murid pewarisnya itu hingga begitu pulang rumah, bukan putrinya yang dicari melainkan seng murid, Ciong Tian berolok-olok. Kang Hei Tian hanya menyahut dengan tertawa-tawar, ah, kemana saja anak itu? Setengah jam kemudian, barulah tampak lenghang bergegas mendatangi. Pesuruh Kang Hei Tian tadi menerangkan bahwa lenghang dan bong suhengnya asik berlatih silap di atas gunung. Setelah memberi hormat kepada seng suhu, berkatalah lenghang, aku tak tahu sama sekali kalau suhu memanggil, aku bersama bong suheng tengah berlatih di atas gunung sampai lupa waktu. Yang disebut bong suheng itu bukan lain adalah bong ingping, murid partai jing siape yang ditugaskan untuk bekerja sama dengan lenghang merencanakan pengacauan rapat. Kang Hei Tian tak sempat lagi menanyakan siapa bong suheng itu, ujarnya, lenghang, mari kita keluar, aku hendak bicara padamu agar jangan mengganggu para ciampuoy yang tengah mengobrol di sini. Hati lenghang kebat kebit, namun wajahnya tetap tenang-tenang saja, serta merta ia mengiakan perintah suhunya itu. Kang Hei Tian mengajaknya ke sebuah tempat yang sunyi. Kau sungguh giat sekali berlatih silat katanya. Selama perjalanan menerima pelajaran suhu itu, belum pernah ku latih, maka begitu pulang, asal ada waktu luang tentu segera ku latih. Tadi kebetulan aku berkenalan dengan seorang sahabat baru, anak murid Jing Xiapei, maka kita segera saling tukar pengalaman. Dia adalah Sutit Sin Ciampuoy, pewaris partai Jing Xiapei. Dia baik sekali terhadap sahabat. Kang Hei Tian tak sabar mendengar keterangan lenghang, katanya, bagus, sekarang hendak ku uji sampai di mana kemajuanmu itu, dengan menggunakan ilmu Xiaokim Najiyu, Kang Hei Tian segera mencengkeram tulang bahu lenghang. Sudah tentu lenghang terperanjat sekali, kret, tahu-tahu bahunya tercengkeram tangan Seng Suhu. Jika tulang bahu itu sampai di remas remuk, akan hilang lenyaplah seluruh kepandainya, tapi sebelum mengetahui persoalannya yang jelas, sudah tentu Kang Hei Tian tak mau melakukan hal itu. Mengapa tak kau gunakan ilmu Xiaokim Najiyu tegurnya? Dengan tergagap-gagap lenghang menyahut, Xiaokim Najiyu, Suhu, kau belum pernah mengajarkan ilmu itu padaku. Kang Hei Tian melepaskan cengkeramannya, lalu mendorong lenghang ke belakang, katanya dengan nada bengis, sekalipun belum kuajarkan, tetapi masakah kau tak dapat menggunakan ilmu yang sudah kau pelajari dahulu? Awas, terimalah seranganku lagi. Jika tak kau gunakan Xiaokim Najiyu, jangan harap kau dapat menghindar. Suhu, aku, aku. Tetapi Kang Hei Tian tak mau menunggu kata-kata muridnya, tangannya sudah dilayangkan untuk mencengkeram. Kali ini aku tak bergurau, lekas sambutlah atau kalau tulang bahumu sampai remuk, janganlah menyalahkan suhumu. Memang Kang Hei Tian sudah ambil putusan, jika lenghang tidak mampu menggunakan Xiaokim Najiyu, terang adalah palsu. Cengkeramannya itu akan dilakukan sungguhan agar tulang pemuda itu remuk, kepandainya lenyap. Pada saat jari-jari Kang Hei Tian yang bagaikan lima buah kaitan itu hampir mengenai bahu, sekonyong-konyong lenghang mengendap ke bawah, tangan kirinya membentur si kulengan Kang Hei Tian dan tangan kanannya menambah spinggang Kang Hei Tian. Sudah tentu Kang Hei Tian takkan terkena oleh serangan itu, tetapi bahwa gerakan sekaligus empat serangan dalam sebuah jurus itu, memang benar-benar gerakan Xiaokim Najiyu. Dengan menggunakan sedikit tenaga, Kang Hei Tian mendorong ke samping. Dalam hati ia agak ragu-ragu, kiranya ilmu Xiaokim Najiyu yang digunakan lenghang itu serupa dengan Xiaokim Najiyu dari Partai Jing Xiapei. Gerakan dan gayanya sederhana sekali, maka timbulah keraguan Kang Hei Tian, pikirnya, Tioq Xianghou seorang tokoh yang memiliki kepandain luar biasa. Ia dapat disejajarkan sebagai guru besar pada zaman ini. Kukira ia mempunyai ilmu Xiaokim Najiyu yang istimewa, siapa tahu hanya biasa saja. Dorongan suhunya itu membuat lenghang terhuyung-huyung beberapa langkah baru dapat berdiri tegak, hatinya tak keruan rasanya. Entah apakah permainannya tadi dapat meyakinkan Seng Suhu. Siapa yang mengajarkan Xiaokim Najiyu itu padamu tegur Kang Hei Tian. Tioq Lo Chiampo yang tadi hendak mengacaukan rapat ini, Sahut Leng Hong. Kapan ia mengajarkan padamu? Ketika aku masih kecil bersama ayah bundaku pesiar ke Gunung Kunlun San Barat. Dia begitu gembira sekali hingga memberi pelajaran ilmu itu, Sahut Leng Hong dengan tetap. Ia menghitung jarinya, itu terjadi kira-kira 11 tahun berselang. Bahwa keterangan Leng Hong itu sesuai dengan ucapan Tioq Siang Hu membuat Kang Hei Tian. Keheranan, pikirnya, apakah aku sendiri yang terlalu banyak curiga? Apakah dia bukan Leng Hong palsu? Memang Kang Hei Tian tak mengetahui apa yang terjadi selama beberapa jam ini. Rencananya untuk menguji Seng Murid sudah diketahui lebih dulu oleh Leng Hong, tetapi bagaimana Leng Hong mengetahui hal itu? Kiranya pembicaraan Kang Hei Tian dengan Tioq Siang Hu tadi, telah didengar orang, orang itu bukan lain ialah Bong Ing Ping. Dia seorang matematu yang terlatih matang. Karena mengetahui dirinya tak sederajat dengan para Ciam Pua, ia hanya mengikuti mereka dari kejauhan saja. Ketika dilihatnya Kang Hei Tian berjalan keluar, telah diperhitungkan tentu akan terjadi sesuatu, maka buru-buru ia mendahului bersembunyi di balik sebuah hutan. Dan secara kebetulan sekali, Kang Hei Tian berhenti di situ bercakap-cakap dengan Tioq Siang Hu. Rupanya karena terliput oleh rasa kegembiraan dapat menyelesaikan persoalan Tioq Siang Hu dengan damai, apalagi ketika menganggap tempat di situ tiada orang. Kang Hei Tian tak mau menyelidiki ke sekitar hutan lagi, terus saja bercakap-cakap dengan Tioq Siang Hu secara lepas. Dengan menahan nafas dalam semak, Bong Ing Ping dapat mencuri dengar pembicaraan kedua jago itu. Setelah kedua tokoh itu pergi, Bong Ing Ping pun cepat kembali untuk mencari Leng Hong. Selagi Kang Hei Tian terhambat dalam perjamuan malam di biara Yok Ong Bio, Bong Ing Ping dan Leng Hong merundingkan Ker Ker untuk menghadapi tindakan orang Si Kang itu. Sebenarnya Leng Hong tak mengerti ilmu Xiao Kim Najiu, sebaliknya Bong Ing Ping dapat, bahkan bukan hanya satu tetapi dua macam. Yang satu baru saja ia terima dari Hang Jong Leong dan yang satu setelah ia berhasil menyelunduk menjadi murid partai Jing Siap Hei. Leng Hong berotak cerdas, dalam waktu singkat dapatlah ia menerima ajaran Xiao Kim Najiu dari Bong Ing Ping. Walaupun belum sempurna, tapi berkat otaknya yang tajam dapatlah ia menggabungkan kedua ilmu Xiao Kim Najiu itu, ditambah pula dengan gerak perubahan ciptaannya sendiri untuk menghadapi ujian dari Kang Hei Tian. Sekalipun Kang Hei Tian agak heran, merasa bahwa Xiao Kim Najiu dari Tioq Siang Ho itu tak seharusnya sedemikian sederhananya, tetapi dengan keterangan yang diberikan oleh Leng Hong tadi, maka terpaksa untuk sementara itu ia percaya kalau Leng Hong memang yap Leng Hong yang asli, bukan palsu. Mengapa kau tak pernah mengatakan kalau kau pernah menerima ilmu pelajaran dari Tioq Siang Puat Tegurnya? Jika bukan karena Suhu memaksa aku menggunakan ilmu itu, sampai saat inipun aku tak berani mengatakan hal itu kepada Suhu, sahut Leng Hong. Mengapa? Setelah berpisah dengan Tioq Siang Puat di Gunung Kun Lunsan, ayah berpesan wanti-wanti padaku supaya sejak itu jangan menyebut-nyebut nama Tioq Siang Hu lagi. Kala itu aku pun merasa heran dan menanyakan sebabnya, ayah mengatakan bahwa setiap orang mempunyai pendirian sendiri. Bagi ayah, ia tak suka. Orang luar mengetahui asal-usul dirinya, katanya Tioq Siang Puat itu juga seperti ayah, tak mau dirinya diketahui orang. Malah saat itu ayah mendamprat aku sebagai anak kecil yang tak tahu urusan apa-apa, kemudian ayah memperingatkan aku, jika aku membocorkan rahasia Tioq Siang Puat, berarti aku mencelakai Tioq Siang Puat. Memang kala itu ayah tak mempunyai pikiran menyuruh aku berguru pada Suhu, maka beliau pun tak berpesan kalau aku boleh mengatakan rahasia itu kepada Paman, Leng Hang memberi keterangan panjang lebar. Keterangan itu membuat Kang Hei Tian mau tak mau menaruh kepercayaan juga, memang sebagai anak raja suatu negeri kecil yang hendak membangun kemerdekaan negerinya, Tioq Siang Hu tak ingin diketahui orang. Bahkan pengurus rumah tangga keluarga Tioq dan iparnya, Siang Kuantai, pun tak berani mengatakan asal-usul orang si Tioq itu. Adalah karena kali ini Kang Hei Tian telah menyelamatkan jiwanya, maka Tioq Siang Hu baru mau membuka rahasia dirinya. Murid dan Suhu tak beda seperti ayah dan putra, memang tak seharusnya aku merahasiakan hal itu kepada Suhu, tetapi karena ayah telah berpesan wanti-wanti, terpaksa aku berbuat demikian. Jika Suhu tadi tidak menanyakan, aku pun tak ingat lagi untuk memberitahukan hal itu. Mohon Suhu suka memaafkan, sekali-kali bukan aku bermaksud hendak menutupi rahasia itu, kata Leng Hang pula. Kang Hei Tian tak enak hati, ujarnya, adalah karena Tioq Siang Hu sendiri mengatakan hal itu, maka aku ingin mengetahui bagaimana ilmu Siow Kim Najiu itu dan mencobamu. Mendengar nada kata-kata Suhunya sudah mulai lunak, legalah perasaan Leng Hong, namun masih pura-pura ia ketakutan, sayang sejak mempelajari ilmu itu, hampir 10 tahun lamanya aku tak berlatih hingga hampir-hampir lupa. Sebab apa? Ayah tak senang aku belajar ilmu kepandayan dari partai-partai lainnya, waktu itu Tioq Siang Pu sendiri yang mau memberi pelajaran, karena sungkan atas kebaikan orang, terpaksa ayah mengunjuk kegirangan, tetapi sebenarnya ayah tak begitu senang dengan ilmu ajaran Tioq Siang Pu yang dianggapnya berbau siap, hei, aliran jahat. Perangai Leng Hong itu congkak, dalam membawakan keterangan itu, dapatlah ia melakukan dengan tepat sekali. Pikir Kang Hei Tian, oh, kiranya begitu. Tak heran kalau gerakan Siow Kim Najiu-nya tadi begitu sederhana sekali, kiranya dia memang belum mempelajari dengan sempurna. Ayah mengatakan Tioq Siang Pu itu tergolong aliran Siap Hei, maka dalam anggapanku diaku pandang sebagai tokoh Siap Hei. Tadi ketika Tioq Lo Siang Pu datang menantang dalam rapat, sekalian tetamu merasa kurang puas terhadap dirinya. Itulah sebabnya tadi murid terpaksa memperlakukan Tioq Lo Siang Pu sebagai seorang musuh dan tak berani menganggapnya sebagai kenalan lama. Kang Hei Tian merenung sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, Leng Hong, berapakah umurmu tahun ini? Tadi Bong Ing Ting telah memberitahukan semua pembicaraan Kang Hei Tian dan Tioq Siang Ho pada Leng Hong, untuk setiap pertanyaan yang berisi kecurigaan, Leng Hong sudah siap dengan jawabannya, maka dengan serentak menyahutlah ia, murid tahun ini baru berumur 24 tahun, tetapi aku dilahirkan pada bulan 8, jadi menurut perhitungan yang sebenarnya umurku baru 23 tahun. Pada waktu datang ke rumah keluarga Kang, Leng Hong sudah memberitahukan umurnya, maka tak dapatlah ia merubahnya. Satu-satunya hanyalah dengan keterangan tentang makan tahun, Leng Hong yang dijumpai di Gunung Kunlun oleh Tioq Siang Ho tahun ini berusia 23 tahun, memang dia lebih muda setahun dari Leng Hong yang palsu ini, tetapi rakyat dari wilayah barat menggunakan perhitungan tahun yang sebenarnya dan tahun yang makan tahun, dan jawaban itu ternyata termakan oleh Kang Hei Tian, ia pun tak menaruh perhatian serius terhadap masalah sekecil itu. Sambil menengadah ke atas, Kang Hei Tian menampak seng rembulan sudah berada di atas dahan pohon, sebenarnya sudah waktunya ia harus kembali ke dalam biara, tetapi rupanya benaknya masih terbungkus oleh lapisan kesangsian. Setelah merenung beberapa jenak, bertanyalah ia, Apa yang menyangkut diri Tioq Siang Ho tak perlu kita bicarakan lagi, sekarang aku hendak bertanya padamu tentang sebuah hal lagi. Kenalkah kau pada Hoa Tian Hang Lociampu? Leng Hang terkesiap kaget, ku ingat setahun yang lalu Suhu pernah menanyakan hal itu kepadaku. Benarkah? Ah, ingatanku memang kurang baik, maka ku tanyakan lagi hal itu, sahut Kang Hei Tian. Putri Hoa Lociampu adalah bibiku yang belum pernah ku jumpai, sebenarnya sebagai seorang angkatan muda aku harus menemuinya. Tapi dikhawatirkan berita tentang diriku itu akan tersiar sampai di negeriku hingga paman, Raja Mazar, nanti mencari aku untuk dijadikan raja, suatu hal yang bertentangan dengan pesan mendiang ayah, maka terpaksa aku tak berani berkunjung menghadap Hoa Lociampu di Hoa San, jawab Leng Hang, untuk mengulur waktu. Leng Hang sengaja memperpanjang penuturannya, tetapi agar keterangannya itu kepalanya sesuai dengan ekornya, terpaksa ia kukuh dengan keterangannya semula bahwa ia belum pernah bertemu muka dengan Hoa Tian Hang. Sebelum engkau datang ke rumahku ini, pernahkah kau memberitahukan riwayatmu kepada lain orang? Yang tanya Kang Hei Tian. Memang Leng Hang memancing supaya Kang Hei Tian mengajukan pertanyaan begitu agar ia dapat berkesempatan untuk membersihkan diri. Pura-pura ia berpikir beberapa jenak, kemudian baru berkata, hanya kepada satu orang. Siapa? Tanya Kang Hei Tian. Saudara angkatku Siao Chi Wan To'ako. Rahasia pribadiku, sebenarnya enggan ku beritahukan kepada orang, tetapi Siao To'ako kuanggap bukan orang luar. Dengan mengangkat saudara sehidup semati, ku kira tak seharusnya menyembunyikan asal usulku lagi. Ku yakin. Siao To'ako seorang satria jujur, tentulah dapat menyimpan rahasiaku itu. Entah bagaimana pendapat suhu tentang tindakanku itu. Sebagai seorang yang menjunjung tinggi keutamaan, segeralah Kang Hei Tian memberi pernyataan, Siao Chi Wan, boleh, bolehlah kau memberitahu padanya. Suhu, apakah kepergian suhu ke Hoa San kali ini tak mendengar Hoa Lo Chiang Pu mengatakan sesuatu tentang diri Siao To'ako? Tanya Leng Hang pula. Eh, bukankah Siao Chi Wan sudah kembali ke gunung Siao Kim San? Ketika berpisah dengan aku, atas peringatanku ia bermaksud hendak ke Hoa San untuk meminta obat pada Hoa Lo Chiang Pu. Setelah itu baru kembali ke Siao Kim Juan, entah apakah ia sudah pergi ke sana atau belum. Memang ayah Siao Chi Wan yakni Siao Jing Hang adalah sahabat baik Hoa Tian Hang. Bahwa Siao Jing Hang hendak minta obat kepada Hoa Tian Hang untuk persediaan gerakan laskarnya di kemudian hari adalah suatu hal yang masuk akal. Lagi-lagi kepercayaan Kang Hei Tian makin tebal, pikirnya, oh, makanya ayah angkatku begitu paham tentang diri Leng Hang, tentu Siao Chi Wan yang telah memberitahukan. Tetapi bagaimanapun tetap masih belum hilang sama sekali kecurigaan Kang Hei Tian terhadap Leng Hang. Pengah ia mencari jalan untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada muridnya itu, tiba-tiba seseorang bergegas lari mendatangi. Masih jauh orang itu berteriak-teriak, Kang Tai Hiap, Kang Tai Hiap kiranya orang itu bukan lain ialah Lohing Ho, tokoh bin San Pei Yang. Hendak mengundang Kang Hei Tian karena rapat segera akan dimulai. Sebenarnya tak usah kalian tunggu aku, sehingga seolah-olah akulah yang memperlambat pembukaan rapat itu, ujar Kang Hei Tian dengan perasaan tak enak. Lohing Ho tertawa, rapat rahasia malam ini sekalian orang meminta Kang Tai Hiap harus hadir, maka terpaksa aku mendesak Kang Tai Hiap untuk segera menghadiri rapat itu. Kang Hei Tian tak mau urusan pribadinya akan menelantarkan kepentingan orang banyak, terpaksa ia tunda penyelidikannya kepada Leng Hang sampai lain waktu dan buru-buru ikut Lohing Ho. Setelah dibuka jalan darah bagian yang keng, tenaga Leng Hang bertambah besar, sekarang kekuatannya tak kalah dengan Lohing Ho. Untuk menghormati orang tua ini, terpaksa Kang Hei Tian memperlambat larinya agar dapat berendeng dengan Lohing Ho. Leng Hang mengikutinya dari belakang. Dengan menggunakan ginkang, ketiganya cepat sudah tiba di biara Yok Ong Biyo. Kang Hei Tian tiba-tiba melarang Leng Hang ikut masuk dan menyuruh dia kembali ke tempatnya tadi. Tetapi Yap Siow Hiap adalah murid pewarismu, pikirku hendak mengundangnya hadir juga, Lohing Ho tertawa. Tak usah. Telah ditetapkan bahwa rapat ini hanya dihadiri oleh pimpinan saja, kita jangan mengacaukan peraturan, sahut Kang Hei Tian. Masih Lohing Ho membujuk, ah, kau terlalu keras Kang Tai Hiap. Apa halangannya tambah seorang saja? Kau mendirikan partai baru, murid pewarismu juga tergolong tokoh utama dari suatu cabang. Namun Kang Hei Tian tetap pada pendiriannya, sudah ada aku, tak perlu ia juga hadir. Mana boleh karena ada hubungan dengan aku, seorang angkatan muda boleh hadir? Ini melanggar peraturan. Merah wajah lenghang dibuatnya, sebenarnya ia ingin sekali hadir, tapi karena ditolak mentah-mentah oleh suhunya, terpaksa ia mengiakan dan lantas mengeluyur pergi. Waktu Kang Hei Tian masuk, semua tokoh penting dari partai-partai persilatan dan beberapa tokoh persilatan yang mempunyai derajat untuk hadir dalam rapat rahasia itu, sudah tampak hadir. Hanya menunggu kedatangan Kang Hei Tian, rapat segera dapat dimulai. Kok Tiong Lian menyambut kedatangan Seng suami dengan isyarat bertanya? Kang Hei Tian menyambut dengan wajah berseri dan gelengan kepala, menandakan bahwa hasil penyelidikan terhadap lenghang itu tiada tanda-tanda yang mencurigakan, Begitulah kebiasaan kedua suami istri itu jika saling bertanya. Kok Tiong Lian segera dapat menanggapi pernyataan suaminya itu, diam-diam legalah hatinya. Padahal walaupun tak mendapat titik-titik yang mencurigakan, namun Kang Hei Tian masih belum 100% percaya pada lenghang, hanya karena di hadapan umum maka tak enaklah berbicara panjang lebar dengan Seng istri. Rapat telah berlangsung sesuai dengan acara yang telah direncanakan. Pertama, merundingkan tentang Care-Care untuk menghubungi satuan-satuan dan daerah-daerah yang bertujuan menentang pemerintah Qing. Kedua, tentang Care memberi bantuan pada laskar pejuang dari berbagai daerah. Dewasa itu sudah ada tiga tempat yang bergerak memberontak, yakni Gunung Siao Kim San, Bin Lem dan Luse. Di antaranya yang paling berbahaya kedudukannya ialah Siao Kim Juan. Sinal En Long, ketua Jing Xia Pei telah mendapat tugas dari pemimpin laskar Siao Kim Juan yakni Leng Tian Lok untuk menyerukan kepada kaum gagah supaya mengirim bantuan tenaga ke sana. Dalam hal itu, pertama-tama Sien Eng Long menyebut nama Yap Leng Hong. Kang Tai Hiap, tentulah muridmu telah memberitahukan hal itu kepadamu, bukan tanya Sien Eng Long. Kang He Tian mengerutkan alis, memberitahukan hal apa. Yap Siao Hiap telah menyanggupi untuk pergi ke Siao Kim Juan kata Sien Eng Long. Apa? Aku belum tahu sama sekali seru Kang He Tian. Menilik bahwa Su Hu dan murid tadi bicara sekian lama, Sien Eng Long mengira kalau Kang He Tian dan Leng Hong tentu merundingkan persoalan itu, maka betapa kejutnya demi mendengar sahutan Kang He Tian, kontan air mukanya berubah tak begitu senang. Urusan itu begini, akhirnya Tiong Tiang Tong menyela. Pihak Siao Kim Juan dan Siao Chi Wan sangat mengharap supaya muridmu dapat menyumbangkan tenaga ke sana. Mereka minta tolong pada Sien Chiang Bun untuk menyampaikan hal itu. Karena waktu itu kau belum datang, maka muridmu tak berani mengambil putusan sendiri. Adalah aku yang memberi jaminan bahwa kau tentu dapat menyetujui, barulah muridmu meluluskan. Kau jangan menyalahkan muridmu, karena akulah yang bertanggung jawab. Sien Eng Lang tertawa, kemudian dalam kedudukan sebagai Subo, istrimu pun meluluskan. Tentunya kau pun takkan menaruh keberatan apa-apa bukan? Diam-diam kok Tiong Lian berdebar, ia cukup kenal perangai suaminya itu. Biasanya Kang He Tian itu seorang yang tak kenal takut dalam membantu kebenaran. Tak usah diminta, dia tentu akan menyuruh muridnya turut dalam pergerakan itu. Tetapi saat itu Kang He Tian berbeda sikapnya, hal itu menimbulkan keraguan kok Tiong Lian apakah suaminya itu masih belum mau menerima keterangan Leng Hang dan masih mencurigai anak itu. Karena Sien Eng Long sudah mengatakan, terpaksa kok Tiong Lian harus mengakui, ujarnya, walaupun Hang Tid belum lama masuk dalam perguruan kita dan ilmu silatnya masih dangkal, tapi mengingat kesempatan begitu jarang terdapat, maka biarlah ia turut dalam pergerakan itu untuk menambah pengalaman. Kok Tiong Lian mengatur kata-katanya sedemikian rupa agar sekalian orang jangan salah duga kepada Kang He Tian, rupanya Kang He Tian merasa juga. Ia pikir, walaupun Leng Hang mencurigakan, tetapi tak nanti sampai berhianat. Sambil menatap Tiong Tiang Tong, tertawalah jago nomor satu itu, ah, Tiong Pang Cu kelewat Sungkan, aku hanya menguatirkan kepandayan muridku itu tak becus untuk memikul tugas sepenting itu. Karena Tiong Pang Cu memberi jaminan kepadanya, aku pun sudah tentu takkan menaruh keberatan apa-apa lagi. I, kau terlalu Sungkan Kang Tai Hiap, serendah-rendahnya kepandayan muridmu tentulah masih hebat juga. Aku hendak berunding denganmu, kok Tiong Bun tadi mengatakan agar muridmu ikut dalam pergerakan itu. Ini berlainan dengan maksudku, aku menghendaki supaya jangan hanya ikut saja, tetapi memimpinnya Haid, mana bisa Kang He Tian terkejut. Ah, jangan buru-buru menolak dulu, dengarkan keteranganku. Penaga yang hendak kita kirim membantu Laskar Xiao Kim Juan itu haruslah benar-benar orang yang dapat dipercaya sepenuhnya, benar tidak kata Sin In Long. Benar Kang He Tian mengiakan, terutama setelah kita ketahui sekarang bahwa dalam tubuh kita ini kemasukan matumata, kita harus lebih hati-hati. Nah, kalau begitu, tiada yang lebih sesuai lagi daripada Yap Xiao Hiap. Pertama, dia telah dipercaya orang banyak. Kedua, dia menjadi saudara angkat Xiao Chi Wan, juga bersahabat dengan keponakan Leng Tian Loh, yaitu Leng Tiat Jiao. Kelak apabila dipersatukan dengan Laskar Xiao Kim Juan, di bawah pimpinan Yap Xiao Hiap, tentulah semua gerakan dapat berjalan lancar. Kang He Tian tak dapat mendebat lagi, terpaksa ia meluluskan. Menolong tentara ibarat menolong kebakaran, bala bantuan ini besok pagi harus juga sudah berangkat. Maksudku, kita harus mengutamakan kualitas daripada jumlah orang, maka ku harap sekalian Chiang Bun Jin segera memilih anak muridnya masing-masing yang dipercaya, agar dapat dibentuk sebuah Laskar bala bantuan, kata Xin Inlong pula. Dalam dunia persilatan, kedudukan seorang guru sederajat dengan seorang ayah, dia dapat menentukan pilihan tanpa meminta persetujuan murid yang bersangkutan. Sudah tentu para Chiang Bun Jin, ketua, itu tak akan memilih dengan sembarangan. Kecuali yang benar-benar dapat dipercaya, barulah mereka mau memilihnya. Di samping itu juga ada pertimbangan-pertimbangan lain mengenai cocok tidaknya murid itu melakukan tugas itu. Pada saat para Chiang Bun Jin menyodorkan daftar nama murid-muridnya, hari pun sudah menunjukkan jam 1 malam. Yang hadir dalam rapat orang gagah itu tak kurang dari seribu orang lebih, regu bantuan yang dibentuk itu hanya terdiri dari seratus orang. Chiang Tian juga mengajukan kedua putera-putrinya untuk ikut. Seratus orang rasanya sudah cukup, kata Xin Inlong dengan gembira. Siow Kim Juwan bukan kekurangan tenaga Laskar, tetapi tenaga-tenaga pimpinan yang cakep. Rakyat hendak menentang pemerintah Qing, menurut apa yang ku ketahui, berpuluh daerah yang terletak di sekitar Siow Kim Juwan diam-diam sudah membentuk barisan sukarlah. Begitu kita mengirim seratus jago-jago ini, berarti akan menyulut seratus obor yang akan memimpin rakyat untuk membebaskan Siow Kim Juwan dari kepungan musuh. Mendengar tugas regu bala bantuan itu sedemikian beratnya, Kang Hei Tiap makin cemas, pikirnya. Mungkin Leng Hang tak sampai menjadi pengkhianat, tetapi pada dirinya terdapat sebuah titik jejak yang menyebabkan aku harus menaruh kecurigaan kepadanya. Apalagi dia masih hijau, jika sampai bertindak salah, bagaimana pertanggung jawabannya kepada orang banyak? Tetapi tugas Leng Hang sudah ditentukan. Kang Hei Tiap tak dapat merubahnya. Terpaksa ia mengusulkan supaya Tiong Leng diangkat sebagai wakil, usul itu mendapat persetujuan juga. Setelah perundingan selesai, kemudian acara meningkat pada lain-lain persoalan, setelah itu barulah rapat ditutup. Saat itu sudah hampir terang tanah. Kok Tiong Lian tidur sekamar dengan putrinya, tetapi ketika Kang Hei Tiap bersama istrinya masuk kamar, ternyata Yeong Hau tak ada. Eh, kemana saja anak itu, perlu kita mencarinya atau tidak kata Kang Hei Tiap. Tak nanti ia hilang. Memang selama dua hari ini ia bergaul rapat sekali dengan Cheong Siu. Atau mungkin ia sengaja memberi kesempatan ayah ibunya berduaan saja maka dia lantas lari ke kamar Cheong Siu, Ai, apakah sekarang kau dapat memberitahukan tentang hasil pembicaraanmu dengan Hang Tid? Setelah mendengar penuturan suaminya, berkatalah kok Tiong Lian, keterangannya masuk akal, tak perlu kau mencurigainya lagi. Tetapi mengapa harus ku tanya dulu baru ia mau menerangkan? Urusan dengan Tiong Siang Hau mungkin karena mematuhi pesan ayahnya maka ia tak mau. Mengatakan, ini dapat dimengerti, tetapi bahwa Siu Chi Wan hendak ke gunung Ho Asan, mengapa ia tak mau bilang bantah Kang Hei Tiap. Kok Tiong Lian tertawa, terhadap murid kau kelewat bengis, jarang bercakap-cakap dengan mereka. Mungkin ia menganggap hal itu tak penting, kau tak bertanya, ia pun tak mau banyak omong lagi. Kang Hei Tiap menghala nafas, Leng Hang masih muda tapi pikirannya sudah masak, selama ini aku pun percaya padanya, tetapi banyak hal-hal mencurigakan yang menyangkut dirinya. Karenanya tak dapat tidak aku harus menaruh kecurigaan padanya. Mengingat kedudukanmu, memang haruslah kau berlaku hati-hati, tetapi tentang urusan Tiong Siang Hau dan pesan ayah angkatmu itu, Leng Hang sudah memberi keterangan yang jelas. Apakah kau merasa masih ada hal-hal yang perlu kau tanyakan pula? Berlaku hati-hati memang perlu, tetapi janganlah kelewat curiga agar jangan sampai merenggangkan hubungan kalian suhu dan murid. Sahut Kang Hei Tiap, benar sekali ucapanmu itu. Tentang dua hal itu aku pun takkan bertanya lagi, tetapi masih ada sebuah hal yang tetap hendak ku cari penjelasannya. Maksudmu tentang dicelakainya suami istri Uti Keng tanya kok Tiong Lian. Benar, dalam hal itu aku merasakan sesuatu yang berbelit-belit. Pada saat Uti Keng tertangkap kawanan kuku Garuda, kebetulan Leng Hang juga sedang tak berada di rumah. Leng Hang mengatakan bahwa ia tak pernah melihat Uti Keng, tetapi benarkah begitu? Tak dapat ku percaya keterangan dari sepihak saja, kata Kang Hei Tian. Karena sekarang Uti Keng sedang meringkuk dalam penjara, tak dapatlah ditanya, menanyai Leng Hang pun tiada gunanya. Mudah-mudahan kepergianku ke kota Raja nanti berhasil membebaskan Uti Keng dari penjara. Benar. Asal dapat mengeluarkan Uti Keng dan menanyainya, tentulah hal itu dapat dibikin terang, maka segala kesimpulan baiklah ditangguhkan setelah kau pulang dari kota Raja lagi, ujar Kok Tiong Lian. Kembali Kang Hei Tian menyatakan kecemasan hatinya berhubungan dipilihnya Leng Hang menjadi pimpinan laskar orang gagah yang dikirim ke Siow Kim Juan. Dia toh bukan seorang pengkhianat seru Kok Tiong Lian. Aku percaya memang bukan, tetapi selama asal usul anak itu belum terang, segala kemungkinan yang tak diharap bisa terjadi. Selagi kedua suami istri itu asik bercakap-cakap, tiba-tiba Kang Hiau Hu muncul. Yah, mah, kamu berdua di situ, bagus. Aku justru hendak minta persetujuanmu, bolahkah aku pergi serudara itu dengan girang? Kemana? Mengapa begitu bernapsu sahut Kang Hei Tian? Darah itu menghela nafas, ujarnya, kalau tak ke Siow Kim Juan, kemana lagi? Yah, aku telah bicara dengan Bibi Tiong, ia ingin sekali mengajak aku bersama-sama pergi. Memang tepatlah kalau kita mempunyai kawan. Sekaum dalam perjalanan. Yah, janganlah mengecewakan harapan Bibi Tiong, yah, izinkanlah aku pergi. Eh, jangan begitu tergopoh-gopoh kau. Jawab dulu beberapa pertanyaanku, Kang Hei Tian tertawa melihat tingkah putrinya itu. Baik, asal kau izinkan aku pergi, mau tanya silakan tanya apa saja, sahut Hiyau Hu. Kau suka pada toa sukumu atau tidak? Pertanyaan ayahnya membuat Hiyau Hu merah mukanya, dengan kurang senang ia menjawab, Yah, perlu apa kau tanyakan hal itu? Apa hubungannya dengan kepergianku ke si Yau Kim Juan? Kang Hei Tian tak mau tertawa, melainkan menarik muka bersungguh-sungguh, sudah tentu ada hubungannya maka baru kuajukan. Di hadapan ayah bundamu, janganlah kau ailmen. Nah, katakanlah sejujurnya, kau suka pada toa sukumu atau tidak? Kang Hei Hu paling mengindahkan terhadap ayahnya, ia tahu bahwa ayahnya itu tak bergurau. Meskipun ia tak tahu maksud seng ayah, tetapi ia anggap hal itu memang penting, maka dengan bersungguh-sungguh menyahutlah ia dengan tegas, tidak suka. Mengapa? Tanya Kang Hei Tian. Tidak kenapa? Menurut perasaanku, aku tak cocok dengannya. Satu waktu kalau ia kelewat merapat sekali padaku, aku malah merasa jemuh sahut Hiyau. Kang Hei Tian menghala nafas, sementara Kok Tiong Lian mengerutkan alis. Melihat mamahnya. Berkatalah Hiyau, sudah tentu dia tetap toa suhanku yang harus kuhormati. Mah, ku tahu kau memang berat sebelah, kau lebih menyukai toa suko daripada Jisuko. Kok Tiong Lian tak enak perasaannya, ujarnya, eh, huji, jadi kau masih penasaran karena Jisuko muku usir? Hiyau mencibirkan bibir, dalam hal itu terang Jisuko menderita fitnah. Huji, tak boleh kau berkata begitu terhadap ibumu tukas Kang Hei Tian, toa suko adalah keponakan ibumu. Kalau ia lebih memperhatikan keponakannya, itulah sudah wajar, tetapi ku tahu ibumu itu selalu berlaku adil dalam setiap persoalan. Kalau menuduh ia berat sebelah, itulah tak benar. Tentang Jisukumu diusir dari rumah ini, telah ku ketahui. Jika aku yang kebetulan berada di rumah, memang juga harus bertindak begitu, tetapi jangan khawatir, yang asli tentu takkan dikata palsu, yang palsu tentu kelihatan dari yang asli. Jika Jisukumu memang menderita fitnah, aku tentu dapat mengurusnya. Dengarlah, setelah rapat ini selesai, aku segera akan berangkat ke kota reja menolong Uti Keng, berbareng untuk menyelidiki kejadian yang menimpa diri Jisukumu. Jika memang ia tak bersalah, tentu akan ku bawanya pulang lagi. Yah, kau sungguh baik sekali, seru sidara dengan kegirangan. Yah, memang ibu tidak baik kok Tiong Lian Uring-Uringan. Yah, hu biasa manja pada ibunya, segera ia menubruk keharibaan seng ibu. Mah, aku kelepasan umong. Maafkanlah. Ku tahu kau cinta padaku, kau pun seorang ibu yang baik, tetapi aku sudah bukan seorang anak kecil lagi, janganlah memperlakukan aku seperti ketika aku masih kecil. Apa yang tak suka kemakan, sekalipun kau katakan makanan itu amat bermanfaat, aku pun tak mau. Jangan memaksalah. Walaupun kata-kata hiau-hiau bernada seperti kekanak-kanakan, tapi memberi kesan yang dalam kepada kok Tiong Lian, diam-diam ia mengakui kebenarannya. Dibelainya rambut putri tunggalnya itu dan tertawalah ia dengan rawan, huji, kata-katamu itu benar. Aku tak menyadari bahwa sekarang kau sudah dewasa. Kau suka pada siapa, terserah pada pertimbanganmu sendiri, selanjutnya aku tak memaksamu lagi. Puaskah kau? Kata-kata ibunya itu laksana angin segar yang menyejukkan kepanasan hati hiau-hiau. Mah, lagi-lagi kau mengatakan hal itu. Aku toh tak mengatakan suka pada siapa-siapa katanya dengan wajah kemerah-merahan walaupun dalam hati darah itu girang. Kang Hei Tian batuk-batuk untuk melonggarkan kerongkongan, huji, sekarang marilah kita membicarakan urusanmu. Bagaimana, yah, apakah kau izinkan aku pergi tanya si darah? Kang Hei Tian mengangguk, semula aku memang cemas, tetapi setelah mendengar keteranganmu tadi, ku tahu kau tidak sekali-kali mengandung maksud pribadi. Baiklah, besok pagi kau boleh berangkat bersama Bibi Cheong. Memang semula Kang Hei Tian kuatir putrinya terpengaruh oleh dorongan asmara kepada Leng Hong hingga mau mengikutinya ke si Yau Kim Juan, maka ia meminta penjelasan lebih dulu. Setelah mengetahui maksud pertanyaan ayahnya itu, diam-diam Hiau Hu mendongkol dan geli, pikirnya, eh, mengapa ayah mengira aku suka pada Toa Suko? Memang darah itu tak mengerti bagaimana perasaan Seng ayah, karena masih mendendam kecurigaan kepada Leng Hong, sudah tentu Kang Hei Tian memikirkan kepentingan putrinya juga. Ia harus menjaga jangan sampai Seng putri terjerumus dalam jerat, di samping itu sebagai seorang yang menjunjung kepentingan umum, Kang Hei Tian tak mau putrinya turut dalam pergerakan itu hanya karena pengaruh asmara. Mah, bantulah aku mengemasi perlengkapanku. Yah, kau salah, bukan besok pagi tetapi hari ini Hiau Hu berseru girang. Saat itu langit sudah mulai terang. Menurut rencana, setelah terang tanah, laskar bantuan itu segera akan berangkat. Lihatlah itu, kau kegirangan sekali. Biarlah ibumu yang mengemasi barang-barangmu, kau kemari, aku hendak menyampaikan pesan. Jangan gugup, sekarang masih ada waktu setengah jam lagi, kata Kang Hei Tian. Dengan tertawa-tawa si darah menghampiri ke dekat ayahnya. Huji tahun ini kau sudah berumur 18 tahun, ku perlakukanku sebagai orang dewasa yang mengerti urusan dunia. Dengarlah baik-baik, kau harus dapat menangkap maksudku ini. Hiau Hu paling senang kalau dirinya dianggap sudah dewasa, maka dengan menirukan gerak tingkah laku seng ayah, ia kerutkan wajahnya dengan mimik bersungguh-sungguh, anak mengerti, anak siap mendengarkan. Kali ini toa sukumu memimpin bala bantuan ke siyao kim juan, aku agak cemas. Pertama, karena dia masih hijau, tak punya pengalaman untuk menjabat tugas itu. Kedua, usianya masih muda, laskar bantuan ini tentu akan menghadapi kesukaran-kesukaran yang tak terduga-duga. Bila mana toa sukumu kurang bijaksana dan salah mengurus, merugikan namaku sih tak mengapa, tetapi dengan mengakibatkan kekalahan pihak kita, tentu besar sekali akibatnya. Ini bukannya aku tak percaya padanya, hanya maksudku haruslah selalu meningkatkan kewaspadaan. Mengertikah kau akan maksudku? Ya, anak mengerti, ya. Bukankah kau suruh aku membantunya? Tetapi aku sendiri juga tak tahu kera bagaimana harus menjaga jangan sampai ia melakukan kekeliruan itu sahut hiyo. Keinginannya ke siyao kim juan itu hanya didorong oleh semangatnya yang menggelora, sama sekali ia tak memikirkan kesulitan-kesulitan yang disebutkan ayahnya itu. Maka setelah mendengar ucapan seng ayah, barulah ia merasa beratnya tugas itu, diam-diam ia merasa cemas juga. Kebetulan Ciong Leng menjadi wakil pimpinannya, dia lebih tua, ilmu silatnya pun boleh juga, pengalamannya cukup. Nanti biarku pesan pada toa sukumu supaya. Dalam setiap hal harus berunding dengan Ciong Leng, kata Kang Hetian. Hyahu serasa terlepas dari himpitan beban berat, benar dengan dibantu oleh paman Ciong, yang juga merangkap tugas sebagai penilik, aku boleh bebas dari kewajiban tadi, memang ia jemul pada Leng Hong, ia tak senang kalau terlalu rapat dengan toa sukunya itu. Kang Hetian tertawa, tidak, kau masih terikat kewajiban. Ada beberapa perkataan yang tak enak kukatakan pada Ciong Leng di hadapan orang banyak, apalagi nanti saat mengantar keberangkatannya aku tak dapat bicara jelas dengannya, maka sekarang aku hendak menyampaikan pesanku yang jelas agar kau sampaikan pada mereka berdua saudara. Oh, kiranya begitu, bolahlah, sahut si darah. Tapi ingat, walaupun hanya menyampaikan pesan saja, kau harus menggunakan otak untuk mengaturnya. Sekarang dengarkanlah pesanku, kata Kang Hetian memperingatkan putrinya. Tadi telah kukatakan, bahwa dalam setiap urusan toa sukumu harus berunding dengan Ciong Leng. Jika ia sampai melanggar pesanku itu dan diam-diam merahasiakan sesuatu terhadap Ciong Leng, kalian harus berlaku hati-hati. Ajaklah beberapa saudara berunding, minta pendapat mereka, apakah hal itu berguna untuk kepentingan orang banyak. Jika tiada gunanya, hapuskan saja, kata Kang Hetian. Hyo Ho tertegun sejenak, tanyanya, toa sukumu menjadi pimpinan, sudah tentu setiap hari harus menghadapi banyak urusan. Jika paman Ciong kebetulan tak berada di sampingnya. Dan andai kata toa sukumu memang bermaksud hendak mengelabuinya, bagaimana kita dapat mengetahui? Kembali Kang Hetian tertawa, huji, ternyata kau juga bisa menggunakan pikiranmu. Bagus, bagus, tetapi yang penting kau harus dapat menyelami kata-kataku itu. Bangunkanlah kesadaranmu dan pendirian kalian semua, jangan karena toa sukumu itu termasuk orang sendiri kalian lantas lengah menjaganya. Asal kau ingat hal ini, tentu bereslah. Tetapi dalam urusan sehari-hari yang tak penting, janganlah Ciong Leng kelewat bersi tegang leher. Ku percaya kau tentu dapat menyampaikan kata-kataku itu kepada Ciong Leng, dia tentu mengerti sendiri nanti. Tentang care bagaimana dapat mengetahui kalau toa sukumu merahasiakan sesuatu hal kepada kalian, Ini tergantung asal kau selalu memperhatikan gerak-geriknya. Ingat, apakah hal itu menguntungkan orang banyak atau merugikan? Jika hal itu merugikan, kalian harus lekas bertindak. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, jika toa sukumu sampai bertindak salah, membuat kesalahan yang berat, kuizinkan Ciong Leng bertindak untuk membuat cacat padanya. Tak usah takut padaku. Eh, mengapa begitu hebat, ya tanya Hiao Ho terkejut. Aku hanya menjaga segala kemungkinan yang tak diinginkan, sekali-kali bukan memastikan bahwa toa sukumu tentu berbuat begitu. Apa yang ku katakan kepadamu ini hanya boleh kau katakan pada kedua kakak beradik Ciong itu sendiri saja, jangan pada lain orang agar jangan menimbulkan kesalahan paham yang dapat mengganggu suasana anak-anak Laskar. Dan terhadap toa sukumu harus tetap menghormatinya. Kecuali jika dia benar-benar berbuat salah, apakah kau dapat menangkap maksudku? Tanya Kang Hei Tian. Hiao Ho mengusap dahinya yang berkeringat, ujarnya, ya, anak mengerti ya, sebenarnya ia sendiri belum jelas betul kata-kata ayahnya itu. Matahari memancarkan sinarnya ke dalam jendela. Tanpa terasa, waktu keberangkatan Laskar sudah tiba, kata Kang Hei Tian, baik, bolahlah sekarang kau pergi. Nanti aku dan ibumu segera akan datang. Kok Tiong Lian yang sudah mengemasi bekal putrinya, bertanya dengan berat hati, huji, semalam kau tak tidur, mungkin kau tentu lelah. Ku bawakan kau sebungkus obat dan sebatang jinsom yang berumur seribu tahun, obat penambah semangat yang paling mujarab. Hiao Ho tertawa, ah, sebaliknya semangatku lebih baik dari biasanya. Setelah memberi pesan supaya Seng Putri menjaga diri baik-baik di perjalanan, maka Hiao Ho pun segera memberi hormat meminta diri pada kedua ayah bundanya yang tercinta itu. Eh, anak itu seperti kita semasa masih muda, kok Tiong Lian menggelengkan kepala melihat kelakuan Seng Putri yang masih seperti anak-anak itu. Rasanya kau tak menyesal dengan apa yang ku katakan kepada huji tadi, bukan tanya Kang Hei Tian. Itu kan untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan, sudah tentu aku tak menyesalimu. Tapi ku harap kau dapat lekas membuat terang urusan itu, agar Leng Hong dapat bebas dari kecurigaan. Dan ku harap pula agar kali ini dia dapat memperoleh hasil gemilang hingga nama perguruan kita semakin harum, sahut kok Tiong Lian. Terang bahwanya itu masih berkesan baik terhadap Leng Hong, sampai saat itu pun ia masih tak percaya bahwa Leng Hong itu jahat. Kang Hei Tian dapat memaklumi perasaan istrinya, ia pun tak mau berbantah tentang Leng Hong. Kedua suami istri itu segera keluar mengantar keberangkatan Laskar Taruna Gagah. Laskar bantuan yang terdiri dari para Taruna Gagah perkasa itu sudah berkumpul siap hendak berangkat. Para Chiang Bun Jin, para guru dan sahabat-sahabat berdatangan untuk mengantar keberangkatan mereka. Kang Hei Tian mencari Leng Hong dan Ciong Leng yang diajaknya ke samping, di situ ia memberi pesan wanti-wanti kepada Leng Hong supaya sewaktu-waktu menghadapi kesulitan harus berunding dengan Chiang Leng. Dalam usia Chiang Leng tak selisih banyak dengan Leng Hong, tapi dalam dunia persilatan ia lebih tinggi kedudukannya daripada Leng Hong. Bahwa ia hanya diangkat sebagai pembantu pimpinan saja membuat Chiang Leng mempunyai perasaan bahwa apa yang dikatakan Kang Hei Tian itu hanyalah sekedar ucapan merendah saja. Sebaliknya Leng Hong dapat menilai bahwa suhunya itu masih mempunyai rasa curiga kepadanya, pikirnya, boleh, kau suruh Chiang Leng mengawasi gerak geriku, sebaliknya justru nanti aku akan merapat pada anak itu seerat-eratnya. Setelah Kang Hei Tian cukup memberi pesan, ayah Bunda Chiang Leng pun datang mencari putera-putrinya. Li Sim Bwe menggandeng putrinya, Chiang Siu, dan Kang Hyo Hau, sambil tertawa berkata, kalian berempat harus berlaku seperti saudara sekandung. Karena umur kalian terpaut tak seberapa, baiklah selanjutnya jangan memakai bahasa panggilan yang sungkan. Chiang Tian pun memberi pesan pada putranya agar selalu mematuhi peraturan ketentaraan dan bekerja sama dengan Leng Hong. Ucapan suami istri Chiang itu seolah-olah telah menghapus makna dari pesan Kang Hei Tian, maka Kang Hei Tian buru-buru akan berbicara lagi, tapi kala itu Sin Ing Long, Tai Hui Sian Su dan beberapa orang lainnya, berdatangan. Sin Ing Long hendak menyerahkan keterangan penting tentang keadaan di Siou Kim Juan kepada Leng Hong, sudah tentu Kang Hei Tian tak mempunyai kesempatan berbicara lagi. Ah, asal Hu Ji menyampaikan pesanku tadi kepada kedua saudara Chiang, tentulah Chiang Leng mengerti sendiri, pikirnya. Setelah barisan berangkat, di tengah jalan Kang Hei Tian berkata kepada istrinya, suami istri Chiang Tai Hiap itu rupanya suka benar kepada Hu Ji dan Hong Tid. Kok Tiong Lian menerangkan bahwa jalan darah Sam yang kengmah di tubuh Leng Hong adalah Chiang Tian yang membukanya pada saat bertemu kemarin dulu. Oh, makanya kemarin sewaktu ku coba, kepandaian Hong Tid jauh lebih maju dari dahulu, kiranya Chiang Tai Hiap telah memberi bantuan yang sedemikian besarnya, kata Kang Hei Tian. Dalam anggapan Kang, Hei Tian tentulah Chiang Tian itu suka pada Leng Hong karena anak itu mempunyai bakat tulang yang bagus. Setitik pun ia tak menduga bahwa orang Chi Chiang itu sebenarnya mempunyai lain maksud tertentu. Maksud dari Chiang Tian suami istri tak lain adalah mereka merasa penujui kalau memungut mantu Leng Hong. Leng Hong, murid pewaris dari Kang Hei Tian, orangnya cakep, sikapnya sopan. Sekali lihat, sukalah kedua suami istri itu, di samping itu mereka pun ingin juga agar Hiang Hu dapat berjodoh dengan Chiang Leng. Hanya saja kalau Hiang Hu masih belum sampai umurnya, adalah Chiang Siu dan Leng Hong itu sudah cukup dewasa, maka perhatian mereka terhadap Leng Hong lebih didahulukan agar perjodohan Chiang Siu lekas dapat diselesaikan. Sekalipun demikian, mereka itu bukan orang tua kolot, tetapi dapat mengikuti aliran zaman. Mereka memberi kekebasan kepada putera putrinya untuk menentukan pilihannya sendiri, Chiang Siu baru saja kenal dengan Leng Hong, pergaulan mereka masih belum mendalam, maka Chiang Tian tak berani segera mengatakan soal perjodohan mereka kepada Kang Hei Tian. Bahwa diizinkannya Chiang Siu ikut dalam gerakan laskar pejuang itu, memang suatu kesempatan yang baik. Pertama untuk menyumbangkan tenaga kepada pejuang, di samping itu agar putrinya dapat kesempatan bergaul lebih banyak dengan Leng Hong. Rupanya maksud kedua orang tuanya itu diketahui juga oleh Chiang Siu, nona itu memang terpikat dengan kecakapan wajah Leng Hong, diam-diam ia sudah menaruh hati pada pemuda itu. Sebaliknya tujuan Kang Hei Tian adalah supaya putrinya itu bekerja sama dengan kedua saudara Chiang. Untuk mengawasi gerak-gerik Leng Hong, sedikitpun ia tak memikirkan tentang urusan asmara anak-anak muda itu, inilah yang menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan dikelak kemudian hari. Setelah barisan laskar tunas-tunas muda itu berangkat, rapat para orang gagah pun segera bubar. Kang Hei Tian hendak lekas-lekas menuju ke kota reja untuk menolong Uti Kang. Ia berpesan kepada seng istri supaya menyampaikan kepada ayahnya kalau ia tak pulang melainkan hendak terus pergi ke kota reja. Kok Tiong Lian tertawa, masakah ayah tidak tahu akan perangai mu? Asal ia tahu kalau kasehat walafiat saja, tentulah sudah lega hatinya. Sekarang ayah sudah punya teman main catur, tentu takkan kesepian. Setelah pulang menjumpainya, aku pun juga segera akan pergi. Eh, hendak pergi ke mana kau Kang Hei Tian terkesiap untuk membantu tugasmu. Bukankah ayah angkatmu menyuruh kau ke negeri mazar? Dan buku abad-obatan itu pun harus lekas diserahkan pada Cici Pik, kata Kok Tiong Lian. Ya, ya, sudah hampir tahun 2020-an tahun kau tak menjenguk rumah, bolehlah kau menggunakan kesempatan ini untuk menyambangi keluarga. Dan tentang urusan Hang Tid, bilanglah juga pada Jikemu, kata Kang Hei Tian yang lalu menyerahkan kota isi buku abad-obatan itu kepada Kok Tiong Lian. Hanya sesingkat waktu suami istri gagah itu berkumpul, setelah itu mereka berpisah pula. Tempat di mana kedua suami istri Kang Hei Tian dan Kok Tiong Lian berpisah, adalah justru tempat ketika Kang Hei Tian berjumpa dengan N.Y.O. Hoan. Teringat akan peristiwa itu, diam-diam Kang Hei Tian menyesal, ah, sungguh tak nyana kalau karung yang dibawa N.Y.O. Hoan itu berisikan ji, aku membiarkannya begitu saja. Memang terhadap muridnya. Kang Hei Tian tak pilih kasih. Adalah karena Lim Tukan itu umurnya paling kecil dan berkumpulnya paling lama, ditambah pula putra dari seorang kau cutian likau, Kang Hei Tian mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar, ia tak punya putra maka ia menganggap Tukan itu sebagai putranya sendiri. Ah, dengan calon murid Li Konghi, aku telah menerima empat orang murid tahun ini, tetapi yang kelihatan hanyalah tinggal lenghang seorang, tetapi ah, anak itu tak dapat dipercaya, Kang Hei Tian menghela nafas. Orang persilatan paling mengutamakan pewaris, bahwa keempat muridnya itu masing-masing mengalami nasib yang berbeda-beda, mau tak mau membuatnya rawan juga. Walaupun Tio Xiyang Ho telah berjanji hendak mendapatkan kanji, tetapi setelah ketahuan rahasianya, sudah tentu N.Y.O. Cheng tak berani bertemu dengan Tio Xiyang Ho lagi. Dan orang si N.Y.O. itu licin sekali, belum tentu Tio Xiyang Ho dapat menghadapinya. Ah, tak dapat ku serahkan hal itu semata metu kepada Tio Xiyang Ho seorang, aku juga harus berusaha mencari juga, pikirnya lebih jauh. Tiga hari yang lalu Kang Hei Tian berjumpa di tempat itu dengan N.Y.O. Ho An. Untung selama tiga hari itu hawa. Udara terang. Setelah berusaha mencari-cari, akhirnya dapat juga ia menemukan jejak yang dapat menentukan arah larinya N.Y.O. Ho An, ialah kejurusan utara. Ia duga tentulah N.Y.O. Cheng dan N.Y.O. Ho An hendak menyerahkan Tio Xiyang Ho An ke kota reja untuk mencari pahala. Segeralah ia pun berangkat memulai pengejarannya. Sekarang marilah kita ikuti keadaan Ling Tio Xiyang, murid Kang Hei Tian yang diculik musuh itu. Pada waktu ditangkap N.Y.O. Ho An, ia ditotok jalan darahnya hingga pingsan. Ketika sadarkan diri, lapat-lapat seperti didengarnya suara gurunya, Kang Hei Tian. Ia membuka matah, tapi hanya kegelapan yang melingkupinya, tak tahu ia berada di mana saat itu dan suara gurunya pun tak kedengaran lagi. Dalam kegelapan itu ia hanya mendengar desus angin menderuduru, hendak menjeret tak dapat keluar suaranya, hendak menggerakkan tangan juga tak mampu. Eh, apakah aku sedang bermimpi pikirnya? Dengan susah payah barulah ia dapat mengingat peristiwa yang dialaminya semalam. Dan tersadarlah ia saat itu bahwa dirinya sedang dalam cengkeraman N.Y.O. Ho An. Memang ilmu toto kan N.Y.O. Ho An itu istimewa sekali, sebenarnya setelah 12 jam nanti barulah tukan dapat tersadar, tapi karena tukan telah memiliki latihan ilmu lekang tinggi, sekalipun masih belum sempurna, namun dapat juga ia menyalurkan pernapasannya, maka hanya dalam waktu 4 jam saja dapatlah ia tersadar, tetapi belum dapat berkutik. Ketika Kang Hei Tian dapat meringkus seorang kawannya, kejut N.Y.O. Ho An bukan kepalang. Kuatir kalau jago sakti itu akan mengejarnya, N.Y.O. Ho An. Mencongklang kuda sekencang-kencangnya. Kudanya itu adalah kuda istana yang diperoleh dari persembahan daerah Jing Hei, sehari dapat menempuh seribu li jauhnya. Apa yang dirasakan tukan tentang desus angin menderu-deru itu, ialah karena dirinya seperti dibawa terbang oleh kuda itu. Setelah mencapai beberapa puluh li, N.Y.O. Ho An berpaling dan lega lah hatinya ketika tak melihat barang seorang pun pengejar, tetapi kawannya kena tertangkap, tak tahu ia bagaimana harus bertindak saat itu. Kawannya itu seorang perwira dari pasukan Gilin Kun yang mendapat tugas untuk membantunya. N.Y.O. Cheng karena harus menghadapi musuh yang hendak mengejarnya, N.Y.O. Ho An, dan setelah penculikan itu berhasil, N.Y.O. Cheng masih akan pergi ke lain tempat lagi, maka tak dapatlah ayah itu menemani putranya lagi, maka N.Y.O. Cheng hanya menyuruh putranya supaya bersama Opsir Gilin Kun itu ke kota raja untuk menyerahkan ling tukan. Memang N.Y.O. Ho An itu juga seorang anak yang cerdik dan suka mengagulkan diri. Setelah ancaman dari Kang Hei Tian itu lewat, kembali timbulnya linya pula, pikirnya, boleh dikata segenap jago-jago persilatan kelas 1 sudah berkumpul di Binsan. Yang ada di luaran hanyalah tinggal jago-jago kelas 2 saja, masakah aku di juri menghadapi mereka? Biarlah anak ini secara terang-terangan ku bawa ke kota raja, tak perlu aku takut-takut dan mens mi bunyi. Setiba di kota raja tentulah aku dapat mencari komandan Gilin Kun. Tetapi sekalipun dibesar-besarkan nyalinya, tak urung ia masih mempunyai rasa cemas juga kalau-kalau orang. Binsan melakukan pengejaran, maka ia melakukan perjalanan secara terus-menerus, non-stop, paling-paling hanya berhenti memberi makan kodanya. Di desa maupun kota, tak berani ia berhenti. Setelah diperkirakan mencapai jarak 4-500 li jauhnya, barulah ia anggap ancaman pengejaran sudah lewat. Kala itu hari sudah petang, ia merasa lelah sekali dan terpaksa berhenti di sebuah kedai di tepi jalan. Sambil meletakkan karung di sisi tempat duduknya, ia mulai memperhitungkan. Ah, bocah ini 4 jam lagi baru dapat tersadar. Kurasa tentu takkan terjadi sesuatu, tetapi aku pun harus menyediakan makanan untuknya apabila ia nanti tersadar, agar jangan sampai kelaparan, pikirnya. Melihat seorang kongcu membawa sebuah karung beras, pelayan kedai agak melongot, memandang tak berkedip. Hai, mengapa kau memandang aku? Apakah khawatir aku tak punya uang? Nih, perak, ambillah. Kasih aku air teh panas dan beberapa macam makanan, bentak N.Y.O. Hoan. Si pelayan terkejut, buru-buru ia mengiakan dan menyediakan pesanan. Waktu menuangkan teh di meja N.Y.O. Hoan, meta pelayan itu tak lepas melirik karung beras di samping. N.Y.O. Hoan marah-marah dan mementaknya supaya lekas pergi. Tak perlu kau layani, ayo pergi serunya seraya hendak mendorongnya. Saking ketakutan, pelayan itu melonjak. Cawan yang berisi teh panas menumpah ke arah karung kain. Hampir setengah harian Cukan berusaha untuk memusatkan hawa murninya, sekalipun jalan darahnya masih belum terbuka, tapi ia sudah mulai dapat bergerak. Tersiram air panas, ia meronta-ronta. Melihat karung dapat bergerak-gerak, pelayan itu menjamahnya dan astaga, tangannya menyentuh daging yang empuk. Tak tahu ia apakah manusia atau binatang. Kejutnya tak terhingga. N.Y.O. Hoan murka sekali, bentaknya, kau berani menyentuh barangku, kubunuh kau waktu ia hendak melontarkan sebuahan taman, tiba-tiba terdengar suara seorang darah melengking, eh, engkau Hoan, mengapa kau di sini? Ada apa kau marah-marah begitu rupa? N.Y.O. Hoan buru-buru menarik tangannya dan si pelayan itu pun cepat-cepat menyingkir. Tepat pada saat itu masuklah seorang anak perempuan beserta seorang anak lelaki, mereka berusia di antara 15-16 tahun. Melihat mereka, diam-diam N.Y.O. Hoan mengeluh, celaka. Ternyata darah yang datang itu adalah Tioh Cheng Hoa, putri Tioh Xiang Hu, yang mengikut di belakangnya adalah Li Konghi, putra Li Bunsing. Sebenarnya N.Y.O. Hoan dan ayahnya telah merundingkan suatu siasat yang keji, N.Y.O. Cheng akan datang ke rumah Tioh Xiang Hu dan memikat supaya Tioh Cheng Hoa dan Li Konghi dapat diajak keluar rumah. Asal sudah meninggalkan rumah, dapatlah N.Y.O. Cheng menyelesaikan mereka, N.Y.O. Cheng hendak memaksa agar pernikahan putranya dengan Tioh Cheng Hoa lekas dapat diselesaikan, sedangkan Li Konghi segera akan diserahkan ke kota raja. Siasat yang diatur N.Y.O. Cheng itu disebut sekali tepuk dua lalat, asal N.Y.O. Hoan sudah menikah dengan Tioh Cheng Hoa. Tioh Xiang Hoa tentu tak akan memusuhinya. Di samping itu dengan berhasil menyerahkan anak-anak dari tokoh-tokoh Tian Li Kau ke kota raja, tentulah ia akan mendapat pahala besar. Ia mengharapkan menduduki jabatan komandan pasukan Gilim Kun atau gubernur istana. Dengan pahala itu, kemungkinan besar cita-citanya itu tentu akan terkabul. Sebenarnya N.Y.O. Hoan lebih suka pada Xiang Kuan Wan, putri Xiang Kuan Tai yang usianya sebaya dengannya, sekalipun belum pernah mengikurarkan janji sehidup semati, namun kedua anak muda itu dalam hati masing-masing sudah saling bersambut. Tioh Cheng Hoa tahun ini baru berumur 16 tahun, 3 tahun lebih muda dari N.Y.O. Hoan. N.Y.O. Hoan anggap pergaulannya dengan darah si Tioh itu hanya sebagai kawan saja, Cheng Hoa masih kekanak-kanakan, maka N.Y.O. Hoan pun tak mau mengemukakan soal asmara, tetapi N.Y.O. Hoan seorang anak yang mendengar kata dan patuh kepada ayahnya. Di samping itu ia pun ingin sekali mendapatkan kepandayan pamannya, Tioh Xiang Hu, yang sakti itu, maka terpaksa ia setuju dengan rencana ayahnya. Adanya N.Y.O. Cheng tak dapat menemani putranya ke kota raja adalah karena hendak menuju ke rumah Tioh Xiang Hu untuk memujuk Cheng Hoa. Memang rencana ayah dan anak itu bagus sekali, tetapi di luar dugaan ternyata Cheng Hoa tak berada di rumah, diam-diam ia melancong keluar dengan mengajak Likong Hi. Dan secara kebetulan juga saat itu mereka berjumpa dengan N.Y.O. Hoan, bukan saja rencananya semula berantakan, juga N.Y.O. Hoan harus merasa gelisah, kuatir kalau-kalau rahasia karungnya itu akan diketahui Cheng Hoa. Buru-buru N.Y.O. Hoan menarik karung ke sampingnya, kemudian memalingkan tubuhnya supaya jangan kelihatan, ujarnya, ah, tak apa-apa. Pelayan itu tak hati-hati hingga menumpahi aku teh panas. Tadi aku sudah memakinya. Eh, adik Tioh, mengapa kau diam-diam pergi dari rumah? Memang sebenarnya ayah melarang aku turun gunung, mungkin ia takut aku membuat gara-gara di luaran, sehingga ayah tak mau memberitahukan aku kemana kali ini ia pergi, tetapi biarpun ia tidak memberitahu, aku sendiri pun dapat menyelidiki. Pada hari kedua dari kepergiannya, aku sudah tahu, ternyata ia pergi ke Binsan untuk menghadiri rapat besar orang gagah. Di sana dia tentu bakal berjumpa dengan Kang Tai Hiap. Coba pikir sendiri, kesempatan sebagus itu masakah aku betah tinggal di rumah saja tak ikut menyaksikan? Oh, tentulah bibi yang memberitahukan padamu, N.Y. Ohoan tertawa. Benar, mama sayang sekali padaku. Terpaksa ia mengizinkan aku pergi juga. Eh, bukankah kau akan ikut ayahmu pergi ke Binsan juga? Mengapa sekarang kau berada di sini marah-marah pada pelayan sidara balas bertanya? Tentang urusan itu nanti ku terangkan, tetapi adik tiok, kau memang berani benar. Kalau seorang diri itu sih tak apa-apa, mengapa kau ajak kacungmu bersama-sama pergi? Tak tahukah kau akan peraturan bengis dari ayahmu yang melarang seorangmu jangan turun gunung? Secara diam-diam, Lebih baik suruh kacungmu itu ikut aku saja, nanti kuakui, akulah yang membawanya, sahut N.Y. Ohoan. Ia tahu bagaimana perangai sidara yang berhati keras itu. Percuma saja ia hendak mencegah darah itu ke Binsan, lebih baik ia berusaha membujuk supaya darah itu mengizinkan kacungnya ikut padanya. Tak senang Ceng Hoa mendengar kata-kata N.Y. Ohoan, sahutnya, tahukah kau siapa Lee Kong Hee ini? Dia adalah calon murid dari Kang Tai Hiap. Tak pernah ayahku menaruh hormat pada orang kecuali terhadap Kang Tai Hiap, maka setelah mengetahui siapa diri Lee Kong Hee itu, ayah pun memperlakukan lain. Meskipun sekarang ini ia menemani aku belajar, berlatih silap dan main-main, tapi sekali-kali ia bukan kacungku. Kita sekarang menjadi seperti kakak adik, ia adalah adikku, jangan kau menghinanya. Sejak peristiwa dalam gara di mana Ceng Hoa hampir mengalami peristiwa tak enak karena dikeroyok Ilian Sam Siu, tapi untung Kong Hee menolongnya itu, Ceng Hoa merasa berterima kasih sekali kepada Kong Hee. Dan setelah Kong Hee berada di rumah keluarga Tiok, makin rapatlah pergaulannya dengan darah itu. Usia 16 tahun itu merupakan berkembangnya perasaan hati seorang darah, maka sekalipun hanya bergaul setahun, namun bayangan Kong Hee membekas lebih dalam di hati si darah daripada bayangan N.Y.O. Hoan. Pikiran seorang anak perempuan memang lebih cepat masak, perangainya suka melindungi yang lemah, maka Ceng Hoa senang sekali menyebut dirinya sebagai seorang taci kepada Kong Hee. Walau sebenarnya dalam pertumbuhan jasmania Kong Hee jauh lebih besar dan tinggi badannya daripada Ceng Hoa. Makin tak enak hati N.Y.O. Hoan mendengar keterangan Ceng Hoa itu, katanya dengan dingin, Oh, kau senang menjadi kakak beradik dengan orang yang lebih rendah derajatnya? Itu terserah padamu. Tetapi kunas sehati, sebaiknya janganlah kau pergi ke Binsan. Kalau berkeras hendak ke sana juga, janganlah kau mengajak Likong Hee itu. Mengapa? Tanya si Dara. Kemarin ayahmu di Binsan telah adu kepandayan dengan Kong Hee Tian, keduanya sama-sama terluka. Mereka berjanji, tiga hari lagi akan bertempur pula, pada saat-saat di mana ayahmu sedang marah terhadap Kong Hee Tian, masakah kau hendak mengajak murid Kong Hee Tian menemuinya? Ceng Hoa terbeliak mendengar ucapan N.Y.O. Hoan, serunya, benarkah itu? Ayah mengatakan kalau ia hanya ingin mengukur kepandayan saja dengan Kang Tai Hiap. N.Y.O. Hoan menjawab dengan sikap bersungguh-sungguh, aku melihat dengan metu kepala sendiri, masa aku berbohong? Memang ayahmu hanya hendak mengukur kepandayan saja, tetapi belum tentu Kang. Hei Tian dapat menerimanya. Apalagi kalau Ko Chiu bertempur, tentu tak lepas dari keinginan untuk menang. Kang Hei Tian lah yang lebih dulu melancarkan serangan ganas kepada ayahmu sehingga ayahmu marah dan balas melukainya. Kau tentu paham akan perangai ayahmu, seumur hidup ia belum pernah menerima hinaan orang. Bahwa kali ini ia sampai kena dilukai Kang Hei Tian, sekalipun untuk itu ia dapat juga membalas, tetapi ia merasa malu dan marah sekali. Ia sedang marah, kalau kau membawa. Li Kong Hei menjenguknya, bukanlah seperti hendak mencelakai ayahmu sendiri. N.Y.O. Hoan melanjutkan rangkaian ceritanya. Adik Hei ini hanya seorang anak, tidak nanti ayah akan membunuhnya, bantah Cheng Hoa. Mungkin ayahmu tak membunuhnya, tetapi tak nanti ia mau menyerahkan anak itu kembali pada Kang Hei Tian. Ayahmu itu sukar dijajaki hatinya, bukan mustahil ia akan membuat cacat anak itu. N.Y.O. Hoan memainkan lidahnya yang beracun. Cheng Hoa bersangsi, setengah percaya akan cerita N.Y.O. Hoan itu. Engkoh Hoan, lalu bagaimana baiknya menurut pendapatmu? Tanyanya. Ayahmu menyuruh aku lekas pulang mengabarkan kepada mamahmu. Lebih baik kalian ikut aku kembali pulang sajalah, kata N.Y.O. Hoan. Tidak, ayah terluka aku harus merawatnya, bantah Cheng Hoa. Baiklah, tetapi biar Kong Hi ikut aku saja. Sekarang memang ada beberapa tokoh yang berusaha untuk melerai bentrokan ayahmu dengan Kang Hei Tian. Mudah-mudahan berhasil, jika kedua pihak sudah berbaikan kembali, kau boleh minta pada pamanku supaya diantarkan kembali kepada suhumu, kata N.Y.O. Hoan kepada Kong Hei. Kong Hei menolak, tidak, aku tak mau ikut padamu. Untung atau celaka aku tetap hendak menemui suhuku di Binsan. N.Y.O. Hoan merasa waktu bicara itu mati Kong Hei selalu memperhatikan karung saja, memang sekalipun masih anak-anak, tetapi Kong Hei sudah banyak. Pengalaman dalam dunia persilatan. Begitu melihat karung N.Y.O. Hoan, seketika timbulah kecurigaannya, pikirnya, apa yang dibekal orang persilatan itu paling banyak hanyalah pakaian untuk ganti, masakah membawa sebuah karung yang begitu besar? Apalagi N.Y.O. Hoan menyatakan kalau mau cepat-cepat menempuh perjalanan karena ada urusan penting. Tak seharusnya ia membawa beban yang begitu berat. Selain itu Kong Hei pun tak puas melihat lagak N.Y.O. Hoan yang seolah-olah seperti cuan besar, maka ia tak sudi ikut pada anak muda itu. Malu perintahnya ditolak, marahlah N.Y.O. Hoan adalah karena memandang dirimu supaya dihormati orang. Aku mau mengajakmu. Hektometer, sebaliknya kau mau jual tingkah. Jangan bertepuk dada sebagai calon murid Kang Hei Tian, yang nyata kau sekarang ini masih dalam kedudukan sebagai kacung keluarga Tiok. Berubahlah air muka Kong Hei seketika, sahutnya mengejek, cuan besar N.Y.O. Aku tak suka ikut padamu. Kau mau apa? Maukah kalian jangan ribut mulut buru-buru Ceng Hoa melerai? Kemudian ia menegur N.Y.O. Hoan, N.Y.O. Hoan, tadi telah kukatakan padamu bahwa Kong Hei ini bukan kacungku, ia adalah adikku. Mengapa kau masih menghinanya? N.Y.O. Hoan tertawa menyengir, jangan marah adik Tiok, aku kelepasan omong saja. Sebenarnya aku memikirkan untuk kebaikannya, ia takut kalau Ceng Hoa sampai marah, seluruh rencananya tentu akan berantakan. N.Y.O. Hoan, bukan aku hendak mendamperatmu, tetapi sebenarnya gayamu sebagai seorang siowya itu memang agak kelewatan. Ah, sudahlah, mari kita bicara secara baik-baik saja, kata Ceng Hoa. Waktu N.Y.O. Hoan dan Ceng Hoa duduk, Kong Hei tetap tak mau duduk, ujarnya, silakan kalian berunding urusan kalian, aku punya pendirian sendiri. Bagaimanapun aku tetap akan pergi ke Binsan. Eh, adik Hei, jangan terlalu keras kepala. Hai, adik Hei, hendak kemana kau ini teriaksi darah. Suruh pelayan menuangkan teh untuk kalian, sahut Kong Hei. Memang sejak kaget hendak dipukul N.Y.O. Hoan tadi, si pelayan masih terlongong-longong di samping sambil memandang ke arah karung, sampai-sampai ia lupa menghidangkan minuman teh. Eh, apa yang kau pandang begitu rupa tegur Kong Hei sambil menghampiri si pelayan. Pelayan itu tersentak kaget, sekonyong-konyong ia menuding N.Y.O. Hoan dan berseru, Tuan, apa isi karung itu? Setelah melihat karung yang mencurigakan dan mendengar anak-anak muda itu berbicara tentang adu kepandayan, timbulah dugaan si pelayan, jangan-jangan tetamunya itu kawanan penyamun dan karung itu berisi anak yang diculiknya untuk meminta uang tebusan. Pelayan itu teringat kalau di dapur masih terdapat dua orang kawannya, kalau sampai terjadi perkelahian, ia tak perlu takut tak punya kawan, maka dengan berani ia menegur N.Y.O. Hoan. Jangan kelewat iseng. Perlu apa kau mengurusi karungku mentak N.Y.O. Hoan dengan marah sekali. Perhatian Cheng Hoa tertarik juga pada karung itu, ujarnya, Engkoh Hoan, mengapa kau membawa karung sebesar itu? Mengapa pelayan itu terus-menerus menanyakan? Ya, aku sendiri juga merasa heran. Apakah isinya? Kasih taulah padaku, Engkoh Hoan. Ah, tak apa-apa, tak apa-apa, nanti di jalananku kasih tahu padamu, N.Y.O. Hoan tersipu-sipu memberi jawaban. Aku seorang kacung, biarlah aku yang membawa karung itu nanti, tiba-tiba Konghi berseru. Jangan menyentuh N.Y.O. Hoan membentak pula dengan bengis. Sekonyong-koyong karung itu jatuh sendiri ke lantai dan dari dalam terdengar lengking teriakan seorang anak, Engkoh Hi, tolonglah aku. Kiranya waktu mendengar suara Konghi, darah lim tukan bergolak keras dan terbukalah jalan darahnya yang tertutup itu. Berbareng tubuhnya dapat bergerak, berteriaklah ia memanggil Konghi, sudah tentu Konghi kaget sekali. Cepat ia hendak merampas karung, tapi N.Y.O. Hoan melompat melalui atas meja sembari mengirim sebuah pukulan. Pukulan itu merupakan jurus yang ganas dari ilmu pukulan keluarga N.Y.O. Dalam gugutnya hendak menolong Konghi, tanpa banyak pikir Cheng Hoan menjulurkan dua buah jarinya menotok lambung N.Y.O. Hoan. Mudah sekalipun usia darah itu, tapi ilmunya menotok sudah sempurna. Tau bahaya tengah mengancam, N.Y.O. Hoan dengan terpaksa menghindarkan diri dari totokan Cheng Hoa. Saat itu Konghi pun maju hendak merebut karung lagi, sudah tentu N.Y.O. Hoan tak tinggal diam. Dengan jurus Soh I.Y.O. Jiu ia mendesak mundur Cheng Hoa, kemudian melayangkan tubuh menghadang Konghi dengan sebuah hantaman keras. Begitu tubuhnya melayang ke dekat Konghi, ia gunakan ilmu Kim Najiu untuk mencengkeram tulang pipah di bahu Konghi. Engkoh Hoan, kau memang tidak tahu aturan, masih mau menghinanya teriak si darah yang dengan sebuah gerakan kilat sudah membayangi N.Y.O. Hoan sambil menggunakan Kim Najiu juga untuk mengancam bahu anak muda itu. Hanya saja ia tak bermaksud untuk meremukan tulang bahu N.Y.O. Hoan dengan sungguh-sungguh, melainkan hendak membebaskan Konghi dari ancaman N.Y.O. Hoan. N.Y.O. Hoan condongkan tubuh ke samping, merubah terkamannya menjadi gerak mendorong, kedua tangannya dibuka untuk mendorong kedua orang itu. Dalam hal permainan memang Ceng Hoan lebih miyai, tapi dalam hal tenaga ia kalah dengan N.Y.O. Hoan. Kena didorong N.Y.O. Hoan, darah itu terhuyung-huyung beberapa langkah baru dapat berdiri tegak lagi. Sementara Konghi menangkis pukulan N.Y.O. Hoan dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Meskipun tubuhnya berguncang, tapi ia masih tetap dapat berdiri tegak, ilmu silatnya diperoleh dari gemblengan ayahnya sejak ia masih kecil, pengalamannya bertempur pun tak kalah dengan N.Y.O. Hoan. Memang kepandayan N.Y.O. Hoan lebih tinggi, tapi untuk menjatuhkan Konghi dalam dua-tiga geberak, sungguh tak mudah. Selama ini Ceng Hoa selalu mendapat perlakuan sungkan dan mengalah dari N.Y.O. Hoan, maka setitik pun ia tak menyangka kalau saat itu N.Y.O. Hoan benar-benar memberinya pukulan sungguh-sungguh, tering, serempak dicabutnya lah pedang dan menuding N.Y.O. Hoan, baik, sampai diriku kau juga berani menghina, ya? Ayo, berhenti atau tidak? N.Y.O. Hoan sudah bulat keputusannya, ia pun mencabut tongkat bambunya, ia menyahut, adik tiok, sekali-kali aku bukan ingin menghinamu, melainkan hendak meminta kau jangan mengurusi urusanku. Kita adalah saudara Misan, jika kau menganggap Yawoko, kakak Misan, kalah berharga dengan budak itu, aku pun tak dapat berbuat apa-apa dan terserah padamu. Dalam berkata-kata itu N.Y.O. Hoan tak tinggal diam, tongkat dimainkan untuk menotok jalan darah yang berbahaya di tubuh Konghi. Untung Konghi pun sudah mencabut goloknya dan memainkan ilmu golok Pat Kua tuarisan keluarganya. Ilmu golok Pat Kua tu itu rapat sekali sehingga sukar diterobos, namun kepandainya terpaut jauh dengan N.Y.O. Hoan. Dalam belasan jurus kemudian, ia sudah kalang kabut. Baik, karena kau kelewat menghina kami berdua, terpaksa aku hendak meminta pelajaran ilmu tongkatian Mo Chiang Hoat dari keluarga N.Y.O. Akhirnya Ceng Hoa bertindak juga. Karena dikeroyok dua orang, N.Y.O. Hoan tak dapat lolos lagi, tetapi Konghi pun tetap tak dapat berkutik di bawah tekanan tongkat N.Y.O. Hoan. Sebenarnya Ceng Hoa dapat keluar dari pertempuran itu, tetapi ia khawatir kalau Konghi terluka, maka ia tetap melancarkan serangannya. Karung itu terbuat daripada semacam bahan kain yang ulet sekali, beberapa kali Tukan berusaha untuk merobek, tapi sia-sia saja. Ia meronta-ronta sekuatnya hingga karung itu berguling-guling ke arah si pelayan. Pelayan hendak menolong Tukan, tapi sebelum tangannya dapat menjamah karung, sekonyong-konyong N.Y.O. Hoan menyambar sebatang sumpit terus ditimpukan. Kret, sumpit itu telah menusuk kena pelipis si pelayan yang tak ampun lagi roboh binasa seketika itu juga. N.Y.O. Hoan, taknyanakah seorang manusia yang seganas itu? Mengapa kau bunuh seorang pelayan yang tak berdosa dan peraceng Hoa makin murka? N.Y.O. Hoan tertawa dingin, pelayan yang tak berdosa? Jika dia tak berani menyentuh karungku, masakah kubunuhnya? Isi karung itu tak kuperbolahkan diambil orang lain. Adik Tio, kuna sehati jangan kau mengurusi karung itu, atau hehehe. Hehehe, bagaimana? Apakah kau juga hendak membunuhku? Teriak si darah. Di dalam karung itu berisi sahabatku yang paling kusayang. Ya isinya orang, bukan barang. Kau boleh mempertahankan culikanmu itu, tetapi aku pun tetap hendak menolongnya. Teriak Konghi turut memaki. Jadi bukan saja kaki tangan yang bertempur, mulut mereka pun ikut perang tanding. Saat itu para bujang kedai situ keluar membawa supit api, pisau dapur. Rupanya N.Y.O. Hoan tak mau kepalang tanggung, pegawai-pegawai kedai itu dibunuhnya semua. Melihat keganasan itu, tak tertahan pula kemarahan Ceng Hoa, bagus, kalau kau memang sakti, ayo bunuhlah aku sekaligus. Kau tak mampu membunuh aku, tentu akan ku bikin cacat tubuhmu supaya hilang. Kepandayan silatmu ia mainkan pedangnya lebih gencar dan menggunakan gerak cepat untuk berputar-putar menyerang dari semua jurusan. Setiap tusukan tentu mengarah jalan darah yang berbahaya di tubuh N.Y.O. Hoan. Telah diterangkan di atas, bahwa dalam permainan Ceng Hoa itu lebih hunggul dari N.Y.O. Hoan. Sayang dalam hal tenaga ia masih kalah. Tadi karena mengingat N.Y.O. Hoan adalah putra bibinya, ia masih sungkan, tetapi demi menyaksikan keganasan anak muda itu sedemikian rupa, sampai-sampai ia sendiri juga mau dibunuhnya, tak mau lagi si darah memberi hati, pertempuran berjalan dengan sesungguhnya. Jika bertanding satu lawan satu, memang N.Y.O. Hoan banyak kemungkinan dapat mengalahkan Ceng Hoa, tetapi ditambah dengan Likong Hi yang tak lemah kepandaiannya itu, akhirnya N.Y.O. Hoan terdesak juga. Karena sedang menumpahkan perhatian pada pertempuran, siapapun di antara ketiga anak muda itu tak sempat mengurusi karung lagi. Cukkan meronta sekuat-kuatnya dan bergelundunganlah karung itu keluar pintu, terus sampai ke jalan. Pada saat N.Y.O. Hoan tak kuat melawan lagi, sekonyong-konyong munculan seorang penunggang kuda yang segera melompat turun terus menerobos masuk ke dalam kedai. N.Y.O. Kongcu, jangan takut, aku datang membantumu. Sekarang kita menjadi orang sendiri, seru pendatang itu. Orang itu bukan lain adalah Loh K.H.I. Sisi Toka Loh, Rusatan Duk 1, itu. Tiga serangkai kilian Sam Siu telah ditundukkan N.Y.O. Cheng dan dijadikan bujangnya, kemudian mereka dapat meloloskan diri dan masuk menjadi wisu, pengawal, dari congkoan atau gubernur istana. Tapi bukan wisu dalam istana, melainkan bertugas luar yakni untuk menyelidiki orang-orang persilatan yang hendak menentang pemerintah Qing. Bahkan kemudian adanya N.Y.O. Cheng bisa masuk ke dalam lingkungan hamba kerajaan adalah karena bujukan kawanan kilian Sam Siu itu. N.Y.O. Hoan tak tahu hal itu, maka terjadilah salah paham dengan kilian Sam Siu. Yakni ketika Kang Hei Tian terkepung oleh Yotun H.O.U. dan beberapa opsir kerajaan dalam sebuah gua, N.Y.O. Hoan dan Siang K.A.N. Wan yang kebetulan berlalu di situ, tahu bekas bujangnya, kilian Sam Siu, yang minggak berada di situ, lantas memberi hajaran pada Yotun H.O.U., secara tak sadar ia telah menolong Kang Hei Tian. Karena sudah mendapat keterangan dari S.Y.O. kini N.Y.O. Hoan tahu hal itu, maka demi melihat kedatangan Lok H.I.C.I., girangnya bukan kepalang. Sebaliknya Lok H.I.C.I. pun girang sekali juga, karena sebenarnya ia mendapat tugas untuk menyambut N.Y.O. Hoan. Orang Si Lok itu tak tahu apa sebabnya N.Y.O. Hoan bertengkar dengan T.Y.O. Cheng Hoa, tapi ia tahu kalau darah itu adalah si Nona yang dua tahun berselang merampas Li Kong Hei dari tangan mereka. Bahwa di samping bertemu N.Y.O. Hoan, terdapat juga si darah dan Kong Hei, girang Lok H.I.C.I. sukar dilukiskan. Sungguh suatu kesempatan yang jarang terdapat. Biar ku ringkus darah itu terlebih dulu. Di samping untuk mengambil hati N.Y.O. Hoan, juga untuk membalaskan sakit. Hatiku dua tahun yang lalu dan yang penting pula dapat merampasan Akli Bun Sing itu lagi, pikirnya. Lok H.I.C.I. boleh merangkai keinginan, tapi N.Y.O. Hoan tak membiarkan dia cepat-cepat memberi bantuan. Budak itu nanti saja kita ringkus, yang penting ambil kembali karung itu lebih dulu bentak N.Y.O. Hoan pada saat Lok H.I.C.I. mencabut senjata hendak menerjang Kong Hei. N.Y.O. Hoan tetap mempertahankan keangkuhannya, sekalipun ia terdersak, namun ia yakin tentu dapat merebut kemenangan. Sekurang-kurangnya ia masih dapat bertahan sampai setengah jam lamanya. Ia khawatir kalau kalau Tukan dapat melarikan diri, maka disuruhnya Lok H.I.C.I. mencari karung itu saja. Memang ketika turun di muka kedai tadi, sepertinya Lok H.I.C.I. melihat di tengah jalan terdapat sebuah karung, tetapi hal itu tak diperhatikannya. Barulah setelah mendengar perintah N.Y.O. Hoan, ia agak tertegun, ia anggap N.Y.O. Hoan takut kalau dia yang akan mendapat pahala, maka ia tak mau keluar, sebaliknya bertanya lagi, apa perlunya dengan karung itu? Budak ini adalah Putra L.I.B.U.N. Sing, salah seorang tokoh Tian Li K.I.O. yang penting, jauh lebih berharga dari emas berlian. Ternyata Lok H.I.C.I. mengira karung itu paling banyak hanya berisi harta benda saja. Budak Tolol bentak N.Y.O. Hoan dengan marah sekali. Kusuruh kau pergi, mengapa membantah? Karung itu berisi Putra Lin Jing, Ketua Tian Li K.O. Jauh lebih berharga dari budak ini, tahu. Astaga, demikian mulut Lok H.I.C.I. menjerit kaget, terus ia melompat lari keluar. Tokah Allah, bukankah kau pernah merasakan kelihayaan suhuku? Kalau kau berani mencelakai aku, awas. Suhu tentu akan mengejarmu lagi tukan memaki-maki dalam karung. Lok H.I.C.I. tertawa gelak-gelak, justru hutang Kang H.I.C.I.T.I.N. padaku itu hendak ku tagih padamu. Hehe, pada waktu Kang H.I.C.I.T.I.N. tahu, kau tentu sudah berada di kota raja. Lok H.I.C.I. terus berlari hendak menerkam karung itu, tapi sekonyong-konyong seorang lelaki berjalan secepat orang lari dan mendahului mengambil karung itu. Ia seorang pemuda, umurnya di antara tahun 2020-an tahun dan ternyata adalah Ubun Hyong, murid kedua Kang H.I.C.I.T.I.N. Setelah pergi dari rumah keluarga Kang, dengan menahan malu dan sedih, Ubun Hyong sebenarnya hendak pergi jauh. Di tengah jalan ia berjumpa dengan beberapa sahabat kenalannya yang menanyakan mengapa ia tak pergi ke Binsan menghadiri rapat orang gagah. Sahabatnya itu mengira kalau Ubun Hyong tentu mendapat perintah dari Suhaunya untuk mengundang orang. Ubun Hyong memberi jawaban sekenanya saja, setelah orang itu pergi, timbulah pikiran Ubun Hyong, Ya, mengapa aku tak pergi ke Binsan saja? Mungkin Suhu hadir di situ. Dapatlah aku meminta pertimbangannya. Demikianlah Ubun Hyong segera berganti arah menuju ke Binsan, tak terduga-duga ia bertemu dengan N.I.O. Hoan. Sebenarnya Ubun Hyong belum kenal siapa Lim. Cukan itu, karena bocah itu baru datang pada Kang. Hei Tian setelah Ubun Hyong pergi diusir Kho Tiong Lian. Tetapi ketika ia mendengar Tukan memaki-maki Lok Hik Si tadi, tahulah ia kalau anak yang berada dalam karung itu juga murid Kang Hei Tian, putra ketua Tian Li Kau. Sudah tentu ia terkejut sekali dan cepat-cepat menolongnya. Ubun Hyong kenal pada Lok Hik Si, tapi orang Shilok itu tak kenal pada Ubun Hyong. Melihat Ubun Hyong hanya seorang anak muda yang baru tahu 2020-an umurnya, ia tak memandang mati sama sekali, digentakannya senjata Lok Kak Jat, ia segera menyerang si anak muda. Ubun Hyong pun menyambutnya dengan memainkan ilmu pedang Toa Si Mikyam Hoat. Sekalipun belum mencapai kesempurnaan, namun gerakan Ubun Hyong itu cukup mengagumkan. Lok Hik Si terkejut sekali, ia heran melihat permainan pedang si anak muda yang sukar diduga perubahannya itu. Dengan menggunakan gerak kek cuho ansim atau burung merpati membalikan tubuh, ia buang tubuhnya dan melompat tiga tombak jauhnya ke belakang. Huh, siapa anak itu? Mengapa ilmu pedangnya sedemikian hebat ia menggumam seorang diri? Memang ia tak kenal apa yang disebut ilmu pedang Toa Si Mi itu, inilah yang membuatnya terkejut sekali hingga sampai beberapa saat ia tak berani maju lagi. Setelah sembuh dari luka, barulah Ubun Hyong mulai mendapat pelajaran ilmu pedang itu dari Kok Tiong Lian. Sejak itu, baru sekarang ini ia menggunakannya terhadap musuh. Ia sendiri tak tahu sampai di mana kemajuan yang telah diperolehnya selama ini. Apakah ilmu pedang itu benar-benar sakti, masih diragukannya? Ketika pedangnya tertumbuk dengan Lok Kak Jatlawan tadi, sebenarnya tangannya terasa kesemutan, maka, meskipun Lok Hik Si terkejut, Ubun Hyong sendiri juga tak berani menyusuli lain serangan lagi. Ubun Hyong mempunyai beberapa pertimbangan. Pertama, ia tak yakin dapat mengalahkan Lok Hik Si. Kedua, ia khawatir koncolok Hik Si yang berada dalam kedai itu, Nye Ohok An, keburu keluar membantu, ini tentu akan membahayakan. Karena Toh sudah dapat mengambil karung, maka lebih baik ia lekas meninggalkan tempat itu saja. Kebetulan sekali kuda Nye Ohok An tertambat pada pohon yang berada di sebelahnya. Tanpa sempat membuka tutup karung lagi, Ubun Hyong segera melompat ke atas kuda sambil menjinjing karung itu, sekali sabet dengan pedang, putuslah tali pengikat kuda dan larilah binatang itu sekencang-kencangnya. Cukan yang berada di dalam karung sudah tentu tak mengetahui siapakah yang membawanya saat itu, maka ia pundam saja. Sedang Ubun Hyong tak tahu sama sekali bahwa di dalam kedai itu masih terdapat seorang sutenya lagi, yakni Lee Kong Hee. Dengan begitu, hilanglah kesempatan untuk bertemu. Ser, 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 Lok Hik Si melepaskan tiga batang panah pendek, tapi semuanya dapat ditangkis jatuh oleh Ubun Hyong. Lok Hik Si putus asa karena tahu bahwa kuda yang dinaiki anak muda tak dikenal itu kuda istana yang dapat lari seribuli sehari. Selagi ia menghela nafas, tiba-tiba terdengar Nye Ohok An menjerit kesakitan, sudah tentu ia kaget dan buru-buru lari kembali ke arah kedai. Memang pada saat Lok Kahi Si keluar tadi, di dalam kedai telah berlangsung suatu adegan pertempuran yang seru, karena hendak menolong Cukan, Lee Kong Hee telah mengadakan serangan mati-matian untuk menerobos. Keluar, Nye Ohok An merintangi di ambang pintu. Kong Hee nekat menerjangnya. Hai, kau minta mati teriak Nye Ohok An seraya menghantamkan tongkatnya ke arah pelipis Kong Hee. Sebenarnya ia hendak menangkap Kong Hee hidup-hidup, tetapi setelah pertempuran meningkat dengan senjata, ia merasa tak ada harapan. Lebih dulu ia mengharap dapat menjatuhkan Kong Hee yang agak lemah, baru kemudian Tio Ceng Hoa yang lebih tangguh. Melihat serangan Nye Ohok An makin lama makin gencar, si darah pun makin marah, tanpa sadar ia serentak mengeluarkan ilmu kepandayan dari keluarganya. Sesaat Nye Ohok An mengayunkan tongkat ke arah Kong Hee, ujung pedang sudah tiba di punggung Nye Ohok An. Nye Ohok An tak gugup, dengan membusungkan dada ia mengacungkan tongkatnya ke atas, tangkainya untuk menangkis pedang si darah, ujungnya masih tetap mengancam jalan darah Kong Hee. Sebenarnya luwakang Nye Ohok An itu lebih hunggul dari si darah dan Kong Hee, tapi dikarenakan ia membagi dua untuk melayani mereka, kekuatannya pun berkurang, tering, pedang si darah kena dipentalkan. Cepat-cepat darah itu menggunakan luwakang untuk menempel tongkat lawan, terus digelincirkan ke bawah menggurat kaki Nye Ohok An. Sedang Kong Hee menangkis dengan seluruh tenaganya, setelah dapat menahan tongkat, secepat kilat ia mengirim sebuah bacokan. Ia gunakan jurus Lian Hoan Sam Tu, golok berantai. Bacokan pertama berhasil mendapat sasaran, bacokan kedua pun segera menyusul datang. Cheng Hoat terkejut, bagaimanapun ia masih ingat akan hubungan. Persaudaraan dengan Nye Ohok An, buru-buru ia menangkis golok Kong Hee, dia sudah terluka, ampunilah jiwanya. Karena memandang muka si darah, terpaksa Kong Hee batalkan serangannya. Cuan besar, maafkan katanya seraya terus berlari keluar. Pada saat ia melangkah ke pintu, justru Lok Hik si datang. Girang orang si Lok itu tak kepalang, pikirnya, tidak mendapat anak Lin Jing, asal dapat menawan anak Li Bun Sing ini pun lumayan. Budha Nye Ohok An itu entah mati entah terluka, untuk sementara ini tak perlu kuhiraukan lagi. Kong Hee pernah ditipu Lok Hik si, ia dendam sekali kepada orang itu. Tanpa memperhitungkan bagaimana jadinya, begitu melihat Lok Hik si coba menghadang jalan, terus saja diserangnya. Lok Hik si tertawa gelak-gelak, ai, keponakan yang manis, lebih baik kau ikut pada paman. Perlu apa kau unjuk kekerasan, kan hanya, merusak hubungan kita saja? Bedebah Hina, siapa keponakanmu itu dan perat Kong Hee? Lok Hik si menggunakan ilmu Tua Kim Najil untuk menangkap, tapi Kong Hee menggunakan jurus Pek Kholi yang ih, burung hal pentang sayap, membacok si kulengan orang. Huh, berbahaya sekali teriak Lok Hik si yang dengan cepat merubah gerakannya untuk menangkap tangan Kong Hee, tetapi Kong Hee pun sudah merubah jurusnya dengan lain gerakan membabat tangan Lok Hik si. Lok Hik si terkejut melihat kemajuan si anak. Muda, berpisah hanya setahun ternyata kepandayan Kong Hee maju pesat sekali. Cepat ia tarik pulang tangannya, merubah cengkeramannya dengan sebuah tebasan, dua buah jarinya menotok jalan darah di paha Kong Hee. Kong Hee berputar ke samping, membabat pinggang lawan. Terpaksa Lok Hik si mencondongkan tubuh menghindar. Kalau semula Lok Hik si hendak menangkap anak itu hidup-hidup, kini setelah dua-tiga geberak, ia tersadar Kong Hee yang sekarang jauh berbeda dengan setahun yang lalu. Kalau ia hanya menggunakan ilmu tangan kosong, terang tak dapat menghadapinya. Bagus, kau berani menantang pamanmu berkelahi dengan senjata? Ya, kalau tak diberi pengajaran, kau tentu belum kapok Lok Hik si berubah begis dan mencabut senjata Lok Kajat. Kong Hee kalah tenaga, waktu berbenturan senjata, tangannya dirasakan sakit sekali. Namun anak itu mengertak gigi menahan sakit sehingga Lok Hik si tak berhasil memukul jatuh goloknya. N. Y. Ohok An yang termakan golokong Hee jatuh terkapar di lantai, mulutnya mengerang kesakitan, darah mengalir deras. Mendengar suara pertempuran di luar, ia kuatkan tenaganya merangkak dan berteriak, Bagus, Lok Lo Jin, bunuh saja budak itu, jangan takut. Saat itu sebenarnya Cheng Hoa hendak memberi obat pada N. Y. Ohok An, tapi demi mendengar mulut anak muda itu sedemikian kejamnya marahlah darah itu, N. Y. Ohok An, rupanya sampai mati kau tetap tak mau insyaf, tetap hendak membunuh kami. Dengan memandang muka bibi, aku takkan membunuhmu, tetapi jangan harap kau pun akan mendapat pertolonganku. Sejak saat ini, putuslah hubungan kita sebagai saudara misan. Mati atau hidup, kita tempuh jalan sendiri-sendiri. Setelah itu si darah berlari keluar untuk membantu Kong Hee, dan memang kedatangannya itu tepat sekali waktunya. Ujung lokak jat orang Shilok itu tengah mengancam pergelangan tangan Kong Hee. Cheng Hoa cepat memainkan jurus Giyokli Tosoh untuk menusuk tenggorokan orang itu. Terpaksa Lok Hik Si melepaskan golok Kong Hee, untuk menangkis serangan si darah itu. Ilmu pedang Cheng Hoa luar biasa, sayang luwekangnya masih lemah. Maju berdua dengan Kong Hee, paling-paling hanya dapat berimbang dengan Lok Hik Si. Setelah mendapat kelonggaran, barulah Kong Hee sempat melihat kesekelilingnya, ia kaget sekali demi tak melihat karung maupun bayangan tukan. Tok kak loh, kau apakan Lin Heng Teh itu bentaknya dengan marah. Lok Hik Si tertawa mengejek, bangsat kecil si Lin itu. Sudah tentu telah jatuh ke tangan kami. Kau menghendaki dia hidup atau mati. Lekas buang golokmu dan panggil aku dengan sebutan paman lagi, nanti ku antar menjumpainya. Kalau tidak, hehehe, biar ku bunuh dirimu dulu baru nanti ku habisi jiwa anak itu. Lok Hik Si memperlakukan Kong Hee sebagai seorang anak kecil, memujuk dengan omongan manis agar anak itu luluh hatinya. Sudah tentu Kong Hee tak nanti kena terpikat bujukan orang, tetapi ia pun mengakui bahwa Lin Tukan tentu sudah jatuh ke tangan musuh. Bangsat tua, aku mengadu jiwa padamu teriaknya sambil menyerang dengan kalap. Kekalapan itu menyebabkan permainannya. Menjadi ngawur. Dalam sebuah kesempatan, Lok Hik Si dapat memukul jatuh goloknya dan menusukan ujung lokak jat ke dada Kong Hee. Untung Cheng Hoa bertindak cepat, ia dorong Kong Hee ke samping sambil menusuk lambung Lok Hik Si. Jurus ini untuk menolong apabila terdesak dalam ancaman maut. Lok Hik Si dengan terpaksa membatalkan serangannya kepada Kong Hee. Adik Hee, tenangkan pikiranmu, jangan percaya bujukan bangsat ini seru Cheng Hoa. Kong Hee memungut goloknya yang jatuh di tanah, diam-diam ia sesali dirinya yang kelewat tak dapat menahan kemarahan. Setelah itu ia maju menyerang lagi, kali ini ia bertempur dengan tenang. Lok Hik Si masih mencoba untuk mengalihkan perhatian Kong Hee, tapi gagal. Kini ia harus bertahan mati-matian diserang oleh kedua anak muda itu. Makin lama permainan pedang Cheng Hoa makin tenang dan makin indah, Lok Hik Si yang mahir menotok jalan darah dengan senjata lokak jat, terpaksa harus menyerah terhadap ilmu menotok jalan darah dengan pedang dari si darah. Lok Hik Si kalah gesit dibanding Cheng Hoa, beberapa kali hampir saja ia kena ditusuk. Tanpa terasa pertempuran itu telah berjalan hampir seratusan jurus, tiba-tiba N.I.E. Ohoan terdengar berteriak, Lok Lojin, mengapa tak lekas memberi aku abad nadanya roan dan parau, terang ia tak tahan lagi dan takut mati. Memang semula ia mengira tentu dalam waktu singkat Lok Hik Si dapat menyelesaikan pertempurannya. Melawan Cheng Hoa dan Kong Hee, tetapi ternyata ditunggu sampai sekian lama belum juga orang Shilok itu muncul ke dalam kedai. Walaupun N.I.E. Ohoan juga membawa obat luka, tapi karena ia lemas, darahnya terus mengalir, maka tak dapatlah ia mengambil obat itu. Akhirnya ia terpaksa meneriaki Lok Hik Si supaya memberikan obat.